Kandang Vientin. Pergi. Dengan lambayan tangannya, sangkar itu tiba-tiba turun dari langit. Ia menembus formasi 8 trigram dan memasuki cekungan, menuju bayi reinkarnasi. Dalam sekejap, sangkar emas besar menyelimuti bayi reinkarnasi. Sangkar besar itu mengeluarkan suara mendengung yang keras. Aura agung menutupi langit. Itu adalah aura yang sangat agung. Itu adalah energi lurus dari langit dan bumi. Ini adalah aura mamut purba. Mamut purba mengintimidasi langit dan bumi. Mereka adalah kekuatan terkuat di dunia untuk memberantas kejahatan. Oleh karena itu, mamut purba dikenal sebagai musuh semua makhluk jahat di dunia. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dipenuhi guntur dan kilat, dan suara gemuruh tak ada habisnya. Ses. Banyak orang yang menghirup udara dingin saat melihat pemandangan ini. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Tubuh Vientin. Mungkinkah ini tubuh Vientin yang legendaris? Ya Tuhan, tubuh Vientin. Ini tubuh Vientin, keturunan mamut purba. Saya tidak menyangka bakat seperti itu muncul di cara frisek. Tubuh Vientin adalah salah satu dari tujuh konstitusi besar. Setelah dikembangkan, siapa yang dapat bersaing dengannya? Ini adalah bakat langka bahkan di daratan. Kali ini, bayi spiritual dalam bahaya. Tubuh Vientin telah mengambil tindakan dan menggunakan kandang Vientin, yang digunakan untuk menjebak makhluk spiritual tersebut. Bagaimana ia bisa melarikan diri? Kandang Vientin. Vientin bisa menjebak apa saja. Kali ini, mungkin akan berhasil. Sekte carefree. Sekte carefree benar-benar akan menghasilkan banyak uang kali ini. Sial, ini pasti skema carefree sek. Itu pasti. Ketika semua orang dibantai, mereka mulai memadatkan kandang Vientin. Baru sekarang dia mengambil tindakan. Ini pasti skema carefree sek. Dalam sekejap, semua orang tidak bisa menahan diri saat melihat kandang Vientin di langit. Semua orang kaget dan iri pada saat bersamaan. Mereka iri karena carefree sek telah merekrut seseorang dengan tubuh Vientin sebagai muridnya. Sekarang, badan Vientin ini ingin menaklukkan bayi reinkarnasi. Jika dia berhasil menjinakkan jiwa baru lahir reinkarnasi, maka pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Memikirkan hal ini, semua orang mulai merasa iri. Kecemburuan selalu lahir pada saat ini, dan orang-orang mulai menuding carefree sek. Bahkan Wang Chen mengungkapkan sedikit kecemasan saat melihat ini. Dia khawatir pria berpakaian putih itu akan menghajarnya. Lagi pula, dia bisa membayangkan betapa kuatnya tubuh Vientin. Gelar tujuh konstitusi besar bukan tanpa alasan. Mamot purba, yang mampu mengguncang langit dan bumi, kebetulan merupakan musuh terbaik dari jenis objek spiritual ini. Pria berpakaian putih itu benar-benar lebih merupakan ancaman daripada Han Yuksuan. Merasakan pikiran Wang Chen, Lin Zhan tersenyum tipis dan berkata, He he, nak, jangan cemas. Tidak mudah untuk menaklukkan hal ini. Fokus saja untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunanmu. Serahkan ini padaku dan Flaming Moon untuk ditangani. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara ke Flaming Moon. Nak, seranglah jika sudah waktunya. Hahaha, jiwa baru lahir reinkarnasi ini milik kita. Ketika dia mengatakan ini, nada suara Lin Zhan sangat berbahaya, menyebabkan sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak hebat. Wah, wah, wah. Pada saat ini, di kedalaman formasi 8 Trigram, jiwa baru lahir reinkarnasi merasakan selubung aura ini dan mulai mengaum dengan cemas. Tubuhnya bergetar hebat, seolah sangat takut dengan aura ini. Kemudian, tubuhnya bergetar dan melesat ke arah formasi 8 Trigram, seolah ingin melarikan diri dari tempat ini. Itu merobek formasi 8 Trigram dengan keras. Energi jiwa baru lahir reinkarnasi telah berkembang pesat setelah melahap vitalitas dan vitalitas lebih dari 10 orang. Sebelumnya, ia mungkin tidak dapat melakukan apapun pada formasi 8 Trigram dan akan sangat sulit untuk mengisi dayanya. Namun, saat ini, ia sudah memiliki kekuatan untuk melakukannya. Boom, boom, boom. Dampaknya menyebabkan seluruh formasi 8 Trigram bergetar hebat. Dalam sekejap, lapisan cahaya redup dan penghalang bayangan yang dibentuk oleh formasi 8 Trigram redup. Cepatlah, kita hanya bisa bertahan paling lama 15 menit lagi. Pada saat ini, para tetua dari sekte api mengamuk berteriak keras. Pada saat ini, wajah para tetua ini pucat dan basah kuyup oleh keringat. Jelas sekali bahwa mempertahankan formasi 8 Trigram secara terus-menerus telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan kekuatan fisik mereka. Mereka tidak bisa bertahan lagi. Hal ini terutama terjadi ketika jiwa baru lahir reinkarnasi merobek seluruh formasi 8 Trigram dengan panik, menyebabkan konsumsinya meningkat secara eksponensial. Wah, 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 dalam formasi 8 Trigram, jiwa baru lahir reinkarnasi sudah menjadi gila. Kandang Vientin telah jatuh ke dalam formasi 8 Trigram. Cahaya keemasan yang menyilaukan telah menelan seluruh formasi 8 Trigram dan mulai menyusut terus-menerus. Ancaman yang kuat membuat jiwa baru lahir reinkarnasi menjerit terus-menerus. Ia ingin melarikan diri dari tempat ini, karena alam bawah sadarnya mengatakan bahwa ia tidak dapat terjebak di dalam sangkar ini. Kalau tidak, semuanya akan selesai. Huff, makhluk jahat, kamu mau kemana? Pria berjubah putih itu mencibir dengan jijik ketika dia melihat reinkarnasi jiwa yang baru lahir mencoba melarikan diri. Saat ini, wajahnya dipenuhi keyakinan. Kandang Vientin tarik kembali. Saat berikutnya, dia berteriak pelan dan melambaikan tangannya. Kandang Vientin, yang awalnya menyelimuti seluruh langit dan bumi, mulai menyusut dengan cepat. Itu menyusut terus-menerus, memadat, dan menguat terus-menerus. Aura energi yang memenuhi langit tidak berkurang seiring dengan menyusutnya kandang Vientin. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih menakutkan. Dalam sekejap mata, seluruh kandang Vientin telah menyusut menjadi seukuran kandang binatang buas dan langsung menelan jiwa baru lahir reinkarnasi. Merasa, dia menyimpannya. Jiwa baru lahir reinkarnasi telah disimpan olehnya. Kandang Vientin, ya Tuhan, sungguh kuat. Mungkinkah spiritual Naschen ini akan menjadi milik sekte carefree? Ini. Melihat jiwa baru lahir reinkarnasi ditelan oleh Sangkar Vientin, beberapa orang yang lebih berpengetahuan di antara kerumunan mengetahui betapa kuatnya Sangkar Vientin. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan emosi yang rumit. Di tengah kerumunan, mungkin hanya orang-orang dari Aula Langit Ungu dan Sekolah Singchen yang tidak cemas. Ekspresi wajah mereka masih tenang. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Terutama bagi orang-orang dari Aula Langit Ungu. Mata mereka tertuju pada Han Yuksuan, dan mereka dipenuhi dengan antisipasi. Oh 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 oh. Kali ini, itu tertutup rapat. Jiwa baru lahir reinkarnasi mulai mengeluarkan raungan pelan saat ia dengan ganas menyerang kandang Vientin. Serangan berulang kali menyebabkan sinar cahaya kandang Vientin terus meredup. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Pada saat ini, wajah reinkarnasi Naschen Sol terdistorsi dan menyeramkan. Itu sangat menakutkan. Di bawah serangan seperti itu, wajah pria berjubah putih itu juga menjadi agak pucat. Meskipun kandang Vientin sangat kuat, kemampuannya belum mencapai level itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Masih agak sulit untuk menahan serangan reinkarnasi Naschen Sol. Huff! Teknik Vientin menutupi langit dan bumi. Kekuatan gajah raksasa mengejutkan dunia. Siapa yang berani melawannya di dunia ini? Beraninya kamu begitu kurang ajar. Di bawah serangan jiwa baru lahir reinkarnasi, jejak kekejaman muncul di mata pria berjubah putih itu. Sambil mendengus pelan, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah yang menyilaukan, yang menyatu ke dalam kandang Vientin. Gemuruh! Seketika, kandang Vientin diperkuat oleh darah esensi. Cahaya keemasan yang awalnya redup langsung bersinar terang, dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Ki benar dari langit dan bumi mulai meningkat, dan itu sangat menakutkan. Auman 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 Auman. Vientin melonjak di atas kandang gajah raksasa, tampak megah. Wah 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 wah. Pada saat ini, jiwa baru lahir reinkarnasi juga mulai menjadi gila. Ceritan sedih terdengar terus-menerus, dan sinar cahaya hitam dan putih di sekitar tubuhnya terus bergantian. Energi indan yang dari langit dan bumi terus-menerus menyatu ke dalamnya. Bahkan di luar kandang gajah raksasa, energi indan yang mulai mengembun menjadi bentuk matahari, bulan, dan bintang. Bagian dalam dan luar beresonansi satu sama lain. Dalam sekejap, bintang-bintang berputar, dan segalanya berubah. Sangkar gajah raksasa itu ternyata terus-menerus dilahap. Benar sekali, kandang Vientin yang dikenal paling benar ternyata sedang dilahap saat ini. Gajah raksasa purba di atasnya sedang dimakan satu demi satu, dan sangat mempesona hingga membutakan mata semua orang. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Kandang gajah raksasa saya diturunkan dari garis keturunan ortodoks. Tidak akan ada masalah. Gajah raksasa purba menekan langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Mereka bahkan tidak bisa menekan hal sekecil ini. Ini benar-benar mustahil. Melihat pemandangan ini dan merasakan kekuatannya dilahap terus-menerus, ekspresi pria berjubah putih itu berubah drastis. Dia mengungkapkan ekspresi kaget dan tidak percaya saat dia berteriak keras. Saat ini, dia sepertinya sudah gila. Jelas sekali bahwa situasi ini jauh melampaui ekspektasinya. Vientin, padatkan. Vientin berderap. Setelah itu, dalam keadaan gila, pria tersebut terus-menerus memuntahkan darah esensi dan memasukkannya ke dalam kandang Vientin. Wajahnya pucat, dan ditambah dengan ekspresinya yang gila, saat ini, pria itu tampak garang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba memadatkan kekuatannya untuk menjebak bayi reinkarnasi, itu tidak terlalu efektif. Energinya terus-menerus dikonsumsi oleh bayi reinkarnasi. His, di belakang mereka, Dongfang Miuhau dan leluhur peribulu menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Tidak ada cara lain. Aku tidak menyangka binatang ini telah berkembang sampai pada titik di mana ia dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Ini, wajah Dongfang Miuhau penuh dengan kekhawatiran dan keterkejutan. Jika ia tidak menyerap esensi darah dan energi semua orang, mungkin sangkar gajah raksasa akan mampu menaklukkannya. Tapi sekarang, keluh leluhur peribulu. Meskipun gajah raksasa purba dan sangkar gajah raksasa sangat kuat, bagaimanapun juga, mereka adalah suatu bentuk energi. Hati anak ini tidak lurus, dan dia merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Tidak ada cara baginya untuk melepaskan kekuatan tersebut. Sangkar gajah raksasa, kandang gajah raksasa hanyalah sebuah benda ilusi di tangannya. Bayi reinkarnasi telah berubah, jadi masuk akal jika dia tidak berhasil. Ya, hati anak ini tidak benar. Jika dia mendapatkan bayi reinkarnasi, itu akan menjadi bencana, bukan berkah. Tidak apa-apa juga, Dongfang Miuhau mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata leluhur. Kandang gajah raksasa milik klan gajah raksasa dapat dipanggil kapan saja, sehingga tidak memerlukan banyak waktu persiapan. Terlebih lagi, dengan kemampuan imperial marsial artis dan penguasaannya terhadap sangkar gajah raksasa, terlihat jelas bahwa orang tersebut telah menguasai sangkar gajah raksasa dan sangat familiar dengannya. Dia bisa saja memanggil kandang gajah raksasa untuk mengintimidasi semua orang dan menekan bayi reinkarnasi, tapi dia tidak melakukannya. Jelas sekali bahwa dia sedang menunggu semua orang mati sebelum dia bergerak. Jika bukan karena kemunculan flaming moon yang tiba-tiba dan kemampuannya mengintimidasi bayi reinkarnasi, dia tidak akan mengambil tindakan. Dia akan menunggu Wang Chen, Yang Sa, dan Han Yuksuan jatuh satu persatu sampai hanya dia yang tersisa, lalu dia akan bergerak. 522. Jika bukan karena kemunculan flaming moon yang tiba-tiba dan kemampuannya mengintimidasi bayi reinkarnasi, dia tidak akan mengambil tindakan. Dia akan menunggu sampai Wang Chen, Yang Sa, dan Han Yuksuan jatuh satu persatu sampai hanya dia yang tersisa. Lalu, dia akan bergerak. Bagaimana seseorang dengan niat jahat dapat menarik roh mulia langit dan bumi? Meskipun dia memang telah menarik roh mulia langit dan bumi, substansi masalahnya telah berubah. Itulah mengapa bayi reinkarnasi bisa menyerapnya. Di bawah melahap bayi reinkarnasi, kandang Fientin menunjukkan tanda-tanda runtuh dalam sekejap mata. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Melihat semua yang terjadi di hadapannya, pria berkulit putih yang tadinya penuh percaya diri kini melolong seperti orang gila. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, dan matanya merah saat dia terus-menerus memuntahkan darah esensi. Namun, dalam situasi seperti ini, hal itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, orang ini telah gagal. Melihat ini, Patriark Peribulu menghela nafas. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Yuksuan dan Wang Chen. Tubuh indah, keturunan bela diri ilahi, siapa di antara kalian yang akan berhasil? Dan monster kecil itu, siapa dia, bagaimana bisa? Pada saat itu, Patriark Bulu Peri jelas menaruh harapan terakhirnya pada dua manusia dan binatang itu. Di luar arena, penonton yang semula mengira pria berbaju putih akan sukses, saling menatap dengan mata terbuka lebar. Betapa menakutkannya embryo spiritual ini, bagaimana bisa? Bahkan tubuh Vientin telah gagal, siapa lagi yang dapat mengintimidasinya? Jika benda ini dibiarkan mengalir ke perbatasan utara, siapa yang tahu pembantaian macam apa yang akan terjadi? Bukankah begitu? Cek cek cek. Bahkan Patriark Bulu Peri tidak mampu mengintimidasi keberadaan yang begitu menakutkan. Siapa lagi di perbatasan utara yang bisa menaklukkannya? Mungkinkah bencana akan datang? Saat itu, kerumunan diliputi kekhawatiran dan kesedihan. Suasana di arena seakan membeku. Sebelumnya, guncangan yang dibawa oleh bayi spiritual terlalu besar dan menakutkan. Memikirkan bagaimana hal itu bisa mengubah orang menjadi tumpukan tulang dalam sekejap mata, bulu kudu penonton berdiri tegak. Jika benda seperti itu dibiarkan mengalir ke perbatasan utara, bisa dibayangkan bahaya apa yang akan ditimbulkannya. Suasana menindas menyebar. Melihat arai 8 trigram Tai Chi Yin yang yang sudah melayang, semua orang menghirup udara dingin. Setelah formasi 8 trigram dipatahkan, orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah orang-orang yang hadir. Tidak ada yang mengira mereka bisa menolak keberadaan yang begitu menakutkan. Seketika, semua orang tanpa sadar mundur selangkah. Terutama bagi mereka yang berasal dari carefree sek. Ekspresi mereka sangat jelek. Kali ini, tidak mudah baginya untuk mengundang pria ini, dan dia berharap mendapat manfaat. Mungkinkah dia akan gagal sekarang? Saat memikirkan rencana mereka, wajah kedua tetua sekte carefree berubah pucat. Engah-engah-engah. Dan pada saat inilah pria berjubah putih di tengah formasi menjadi benar-benar gila. Dia memuntahkan beberapa suap darah, tapi dia tidak menyerah. Dia melakukan upaya terakhirnya. Permata tujuh warna menerangi langit dan bumi, pagoda harta karun linglong menyegel empat arah. Dan pada saat ini, Han Yuksuan, yang telah bersiap untuk mencubit segel jimat, tiba-tiba membuka matanya. Seberkas cahaya dengan sedikit warna biru melintas di matanya. Di saat yang sama, seluruh auranya mengalami perubahan besar. Seolah-olah dia adalah wanita suci dari surga, tidak dapat diganggu-gugat. Dia memiliki aura yang dingin, acuh-ta'acuh, dan seperti dunia lain. Dia melafalkan mantra, dan saat kata-kata itu diucapkan, hembusan angin kencang bertiup di langit. Dengan Han Yuksuan sebagai pusatnya, cahaya biru menyebar ke segala arah dan mengembun di depannya. Cahaya biru itu indah dan ilusi, menerangi seluruh langit malam. Lalu, merah, oranya. Segala macam cahaya meledak dengan Han Yuksuan sebagai pusatnya. Dalam sekejap mata, tujuh jenis cahaya berbeda mengembun di depan Han Yuksuan. Dengan sangat cepat, ketika jutaan jimat dimasukkan ke dalamnya, jimat itu terkondensasi menjadi pagoda pelangi indah yang besar dan bersinar. Benar sekali, ini adalah pagoda pelangi indah yang sepertinya mampu menampung seluruh pegunungan seratus ribu. Pagoda besar itu melayang di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Tekanan yang kuat membuat semua pembudidaya di bawah alam bela diri kekaisaran tidak dapat berdiri tegak, dan wajah mereka menjadi pucat. Ses! Tubuh yang indah. Itu sebenarnya tubuh yang indah. Ya Tuhan, Istana Awan Ungu sebenarnya memiliki bakat yang luar biasa. Han Yuksuan ini sebenarnya memiliki tubuh indah yang langka, salah satu dari tujuh konstitusi utama. Ini bahkan lebih menakutkan daripada tubuh Vientin. Cek cek cek, tidak kusangka dua konstitusi utama telah muncul di perbatasan utara pada saat yang bersamaan. Ini, Istana Awan Ungu sungguh tak terduga. Han Yuksuan, sepertinya keluarga Han akan naik ke surga bersamanya. Benarkah? Dengan tubuh indah, bukankah keluarga Han akan naik ke surga? Sepertinya Embryoro ini akan disimpan oleh Han Yuksuan. Pagoda pelangi indah dapat menampung segala sesuatu di dunia. Embryoro seharusnya tidak menjadi masalah. Sekte Riang. Mereka pasti marah sekarang. Pada saat berikutnya, ketika semua orang melihat pagoda pelangi indah yang dipanggil Han Yuksuan, ekspresi mereka berubah drastis, memperlihatkan ekspresi keterkejutan dan kengerian. Manakah dari tujuh konstitusi utama yang tidak jarang terjadi dalam seratus tahun? Sekarang, dua di antaranya muncul dalam satu hari. Seberapa mengerikankah ini? Gemuruh. Pada saat ini, ketika pagoda indah dipanggil, terdengar suara keras. Dalam suara keras ini, Array 8 Trigram akhirnya menghilang tanpa jejak setelah energinya habis. Itu benar-benar runtuh dan menghilang dari cekungan. Of. Saat Array 8 Trigram Tai Chi Yin yang menghilang, 16 tetua dari Sekte Api berkobar memuntahkan setegup darah dan mundur dengan cepat. Array 8 Trigram rusak. Tidak bagus gelombang. Semuanya, cepat mundur. Array 8 Trigram rusak, dan situasinya langsung menjadi kacau. Melihat bayi reinkarnasi yang hendak melepaskan diri dari kandang vientin, semua orang berteriak keras. Saat berikutnya, semua orang buru-buru mundur beberapa ratus meter, seolah-olah mereka takut bayi reinkarnasi akan membebaskan diri dan mengancam mereka. Pagoda yang indah, mengembun. Pada saat ini, Han Yuksuan berteriak dengan suara yang dalam setelah memanggil pagoda indah. Dengan teriakan lembut, pagoda indah langsung berputar cepat, mengeluarkan suara mendengung. Saat berputar, cahaya tujuh warna bersinar terang, menerangi seluruh langit malam yang gelap gulita. Cahaya tujuh warna yang menarik perhatian itu sangat mempesona. Saat berputar, pagoda indah tujuh warna yang awalnya sangat besar mulai menyusut dan memadat. Bayangan yang awalnya sekilas berubah menjadi keberadaan nyata, dan tubuhnya menjadi seukuran manusia. Pagoda yang indah, menarik. Setelah kondensasi selesai, tangan Han Yuksuan terus-menerus membentuk segel. Dalam sekejap mata, sembilan segel dimasukkan ke dalam pagoda harta karun linglong. Dengan mendengus pelan, sinar cahaya tujuh warna keluar dari pagoda, menutupi bayi reinkarnasi di tanah. Bahkan seluruh Vientine Cage diselimuti di dalamnya. Menyaring. Tangan Han Yuksuan terus-menerus membentuk segel saat dia berteriak dengan dingin. Dengan teriakan lembut ini, seluruh pagoda indah di langit mulai berputar lagi, dan cahaya tujuh warna yang menyelimutinya juga mulai berputar. Bas dengungan-dengungan. Suara dengungan pelan terdengar terus-menerus. Saat berputar, cahaya tujuh warna menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, ia menjadi nyata dan menyelimuti segala isinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kandang Vientinku? Di mana kandang Vientinku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sangkar semua manifestasiku telah disempurnakan? Bagaimana bisa? Ketika cahaya pelangi yang indah memadat, pria berjubah putih dari cara Frisek tiba-tiba meraung dalam hirup ikuk. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa Vientin Cage miliknya telah benar-benar menghilang. Itu telah disempurnakan bersama dengan itu. Di bawah serangan penjepit dari bayi reinkarnasi dan pagoda indah tujuh warna, dia kehilangan kendali atas kandang Vientin miliknya. Itu kamu? Itu pasti kamu. Ah! Aku akan membunuhmu. Seketika itu, pria berjubah putih itu meraung dengan ganas sambil menyerang ke arah Han Yuksuan. Dia jelas sudah gila. Dia jelas-jelas menundukkan Embryo Roh, tapi sekarang, Han Yuksuan muncul entah dari mana dan ikut serta dalam keributan. Terlebih lagi, dia bahkan telah memutus hubungannya dengan Vientin Cage, menyebabkan dia gagal total. Harapan terakhirnya telah hilang. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihat bayi reinkarnasi dan pagoda indah tujuh warna yang telah diambil Han Yuksuan, dia tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan semua harapan. Kemunculan tubuh indah di perbatasan utara telah melampaui ekspektasinya. Rencananya telah hancur total. Tubuh indah juga merupakan salah satu dari tujuh konstitusi besar, dan kemampuan pengurungan pagoda indah bahkan lebih menakutkan dan kuat daripada Vientin Cage. Sekarang, Han Yuksuan telah menyerang, dan dia baru saja terluka parah oleh bayi reinkarnasi. Bagaimana dia bisa melawannya? Memikirkan semua ini, matanya menjadi merah, dan dia sudah kehilangan semua rasionalitasnya. Dia ingin membunuh Han Yuksuan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, Han Yuksuan juga tidak bisa mendapatkannya. Beraninya kamu. Di belakangnya, orang-orang dari Aula Langit Ungu berteriak saat melihat ini. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia melihat pria itu. Namun, jarak mereka hampir seribu meter dari Baskom, jadi mereka tidak bisa maju untuk menyelamatkannya. Seketika, semua orang memandang dengan marah ke Sekte Carefree. Sekte Ryang, jika sesuatu terjadi pada Yuksuan, Sekte Ryangmu akan dikuburkan bersamanya. Saat ini, pangeran lu tidak lagi bersikap ramah seperti biasanya. Matanya bersinar dengan aura tirani saat dia berteriak dengan keras. Kemudian, dia melepaskan kecepatannya secara maksimal dan berlari menuju tempat di mana Han Yuksuan berada. Meskipun dia tahu akan sulit baginya untuk mengejar ketinggalan, dia tetap harus bergegas. Selama masih ada secerca harapan, dia tidak bisa menyerah. Han Yuksuan terlalu penting bagi Aula Langit Ungu. Kata-kata pangeran lu segera menyebabkan wajah orang-orang dari Sekte Carefree menjadi jelek. Perkembangan situasi juga melebihi ekspektasi mereka. Pria itu ingin membunuh Han Yuksuan, dan mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka juga tidak punya waktu untuk menghentikannya. Mati. Pada saat ini, pria berbaju putih menerkam ke arah Han Yuksuan tanpa peduli. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan telapak tangannya ditutupi lapisan tebal cahaya kemasan. 523 Mati. Pada saat itu, pria berbaju putih menerkam ke arah Han Yuksuan tanpa peduli. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangannya ditutupi lapisan tebal cahaya kemasan saat dia menyerang. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, yaitu membunuh. Dia harus membunuh Han Yuksuan karena merusak rencananya. Melihat pria berbaju putih menyerangnya, mata Han Yuksuan berkilat panik. Dia menggigit bibirnya dan matanya dipenuhi kebencian. Pada saat itu, dia tidak punya energi untuk melawan atau membelas saat dia mengendalikan Pagoda Indah Tujuh Warna untuk memenjarakan bayi reinkarnasinya. Hanya mengendalikan Pagoda Indah Tujuh Warna telah menghabiskan seluruh energinya. Meski begitu, sulit baginya untuk mengendalikan bayi reinkarnasi sepenuhnya. Setiap kali bayi reinkarnasi menyerang, dia bisa merasakan darahnya mendidih dan tubuhnya gemetar hebat. Pada saat itu, bahkan jika Han Yuksuan ingin menyerah pada bayi reinkarnasi, itu sudah terlambat. Pada saat itu, hati Han Yuksuan tenggelam ke dasar. Flaming Moon, pergi. Saat orang-orang dari Istana Awan Ungu bergegas dengan marah, jejak kepanikan muncul di mata Han Yuksuan. Tiba-tiba, dia mendengar raungan marah di telinganya. Mengaum. Saat berikutnya, auman binatang iblis mengguncang langit. Sosok ungu melintas dan muncul di depan pria berbaju putih dalam sekejap mata. Aura yang kuat meletus. Wuss. Angin menderu-deru. Flaming Moon berbalik dan menyapukan ekornya ke arah pria berbaju putih. Bang. Dengan suara teredam, pria berpakaian putih itu tersapu dalam sekejap, dan kemudian terhempas dengan keras ke tanah. Off. Darah berceceran di mana-mana. Terluka parah. Dia menatap Flaming Moon dan Wang Chen dengan kemarahan di matanya. Ini Wang Chen lagi. Dia, itu dia lagi. Apakah dia benar-benar tidak punya permusuhan dengan keluarga Han? Han Yuksuan adalah murid keluarga Han yang paling menonjol di generasi ini. Setelah tubuh Linglong tumbuh, seluruh keluarga Han akan bangkit. Ketika saatnya tiba. Apa hubungan mereka berdua? Terjadi keributan di luar arena ketika mereka melihat apa yang terjadi. Dalam sekejap, semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Orang-orang di Istana Awan Ungu, yang tidak bisa datang tepat waktu, menghela nafas lega dan memandang Wang Chen dengan rasa terima kasih. Ini adalah kedua kalinya Wang Chen menyelamatkan Han Yuksuan. Jika bukan karena Wang Chen, Han Yuksuan akan mati dua kali. Wah-wah-wah-wah. Di dalam pagoda harta karun yang indah, jeritan bayi reinkarnasi menarik perhatian semua orang kembali ke dunia nyata. Lihat, bayi reinkarnasi akan ditundukkan. Astaga, itu benar, bayi reinkarnasi akan ditundukkan. Pagoda indah tujuh warna memang merupakan benda penakluk terkuat. Bahkan para spritifok legendaris pun tidak pandai menundukkan objek roh seperti mereka dalam menaklukkan objek roh, bukan. Pewaris garis keturunan. Huh, bagaimana kamu tahu seberapa kuat mereka? Kesenjangan antara pewaris fisik dan pewaris garis darah sulit untuk ditebus. Itu benar. Namun, saya tidak berani mengatakan bahwa kemampuan intimidasi tubuh indah sebanding dengan pewaris garis darah itu, tetapi itu harus dianggap yang terbaik di antara sedikit fisik, bukan. Hampir, lagi pula, setiap pewaris fisik mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di spritifok, segel pagoda indah adalah yang terkuat. Sepertinya Embryoro akan menjadi milik istana awan ungu. Saat berikutnya, ketika semua orang melihat situasi di arena dengan jelas, mereka berseru kaget. Seketika terjadi keributan di arena. Pada saat ini, perlawanan bayi reinkarnasi secara bertahap ditekan karena ia terjebak di pagoda indah. Tampaknya menjadi semakin lemah. Nak, bergeraklah, atau semuanya akan terlambat. Gadis kecil itu benar-benar dapat mengendalikan pagoda indah tujuh warna sedemikian rupa. Cek cek cek, sepertinya dia telah menguasai tubuh indah. Istana awan ungu pasti telah melatihnya dengan baik. Pada saat yang sama, Lin Zhan juga merasakan situasinya dan meneriaki Wang Chen. Setelah bayi reinkarnasi disegel, Wang Chen tidak lagi memiliki kesempatan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, tatapan rumit muncul di mata Wang Chen. Dia memandang Han Yuksuan dan tidak bisa menahan keraguan. Setelah beberapa waktu persiapan, Wang Chen dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Namun, melihat Han Yuksuan, dia tidak tahu bagaimana harus bergerak. Gadis yang mengikutinya berkeliling di kota Kekaisaran Kerajaan Tianfeng, gadis yang dipuji sebagai seorang jenius di keluarga Han, gadis yang memutuskan pertunangan dengannya, gadis yang merupakan satu-satunya di keluarga Han yang memutuskan pertunangannya. Bersedia membantunya. Saat ini, hati Wang Chen sedang kacau. Nak, apa yang membuatmu ragu? Cinta bukanlah sesuatu yang harus Anda pikirkan saat ini. Meskipun Anda tidak ingin melibatkan gadis ini dalam perselisihan antara Anda dan keluarga Han, dia mungkin tidak mau berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di benua langit yang mendalam, kekuatan adalah segalanya. Bukankah keluarga Han memutuskan pertunangan karena keluarga Wang mu menolak? Sekarang, Anda membutuhkan bayi reinkarnasi ini, keluarga Wang perlu mengandalkan Anda untuk tumbuh, dan sekolah Xing Chen juga membutuhkan Anda. Anda perlu lebih meningkatkan kekuatan Anda. Untuk apa kamu ragu? Lin Zhan berteriak dari dalam Leon Tin Giyok ketika dia melihat keraguan Wang Chen. Jika bukan karena situasi saat ini, dia benar-benar ingin segera keluar dan menghajar Wang Chen dengan baik. Baiklah, Nak, cepatlah bergerak. Anda menyelamatkan Han Yuksuan dua kali. Bahkan jika Anda berhutang budi padanya, inilah saatnya untuk membalasnya. Jangan ragu lagi. Di dunia ini, jika Anda tidak bisa mengambil keputusan dalam 15 detik dan tidak bisa melepaskan apa yang seharusnya Anda lepaskan, bagaimana Anda bisa menjadi kuat? Bagaimana Anda bisa bercita-cita mencapai puncak? Seniman bela diri memperhatikan inti seni bela diri. Bagaimana kamu bisa merasa terganggu dengan masalah sekecil itu? Segera setelah itu, Lin Zhan terus mendesaknya dengan keras. Yang kurang dari anak ini adalah hati yang dingin dan tegas. Orang yang kuat harus memiliki hati seperti ini. Wang Chen masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Mendengar perkataan Lin Zhan, tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar. Dia melihat ke pagoda indah tujuh warna dan bayi reinkarnasi di dalamnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya menjadi serius. Benar, saya baru saja menyelamatkan Han Yuksuan dua kali. Ini seharusnya cukup untuk membalas budi aku berhutang budi pada Han Yuksuan di keluarga Han. Meskipun pertunangannya dibatalkan, itu adalah keputusan guru dan tetua keluarga Han. Itu tidak ada hubungannya dengan Han Yuksuan. Di keluarga Han, Han Yuksuan membantunya beberapa kali, yang membuat Wang Chen berhutang budi padanya. Dua kali dia menyelamatkan nyawanya bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikannya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi tegas. Dia memandang Han Yuksuan dan menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah membalas budi yang aku berhutang padamu. Aku tidak akan melepaskan bayi reinkarnasi. Garis keturunan bela diri ilahi menguasai dunia. Kekuatan garis keturunan bela diri ilahi mengguncang langit. Semua makhluk hidup di dunia harus sujud kepadaku. Dengan ekspresi tegas, Wang Chen bernyanyi di dalam hatinya. Dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Dalam sekejap, aura kuat menyebar dengan Wang Chen sebagai pusatnya. Di saat yang sama, tirai berwarna merah darah menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh lembah. Auman 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 Dalam sekejap, saat tirai merah menutupi seluruh lembah, Auman dan Auman puluhan ribu binatang bisa terdengar. Aura puluhan ribu binatang juga menyebar pada saat bersamaan. Aura yang kuat dan sombong membuat mata semua orang terbelalak. Kedatangan puluhan ribu binatang, menyapu ke segala arah. Dengan teriakan lembut, Wang Chen dengan cepat mengumpulkan aura ini dan menutupi pagoda indah tujuh warna. Dia mengintegrasikannya dan bergabung dalam perjuangan untuk bayi reinkarnasi. Terkesiap. Melihat ini, semua orang yang melihat Han Yuksuan dengan ekspresi rumit terkejut. Sebelumnya, semua orang mengira embryo spiritual akan ditundukkan oleh Han Yuksuan. Di bawah pagoda indah, hampir mustahil bagi embryo spiritual untuk melarikan diri. Namun, siapa sangka saat ini, Wang Chen akan muncul entah dari mana. Terlebih lagi, dia muncul dengan cara yang begitu kuat sehingga seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Aura ini begitu kuat dan sombong hingga mencekik. Apa sebenarnya aura ini? Semua orang mau tidak mau melihat lebih dekat. Anak ini akhirnya bergerak. Di belakang, melihat pemandangan ini, dua tetua sekolah Xin Chen, serta tetua bulu abadi dan Dongfang Niu Hao, yang berada di depan, terkejut. Mereka berbicara dengan suara rendah dengan nada antisipasi. Auman, auman, auman. Suara puluhan ribu binatang terus terdengar. Seluruh lembah tampak bergetar. Di bawah pengaruh garis darah bela diri ilahi, kekuatan puluhan ribu binatang mendominasi dunia. Benar sekali, kekuatan puluhan ribu binatang. Ini adalah kemampuan yang diperoleh Wang Chen setelah menyempurnakan bunga roh darah dan menyempurnakan embryo roh darah. Setelah mengintegrasikannya ke dalam garis keturunannya, garis keturunannya telah bermutasi. Embryo roh darah dipelihara oleh darah puluhan ribu binatang, jadi tidak mengherankan jika itu mengandungki dari puluhan ribu binatang. Saat ini, Wang Chen memanfaatkan aura ini untuk menyerang pagoda. Di bawah pengaruh energi yang begitu sombong, pagoda harta karun linglong berguncang dalam sekejap, dan cahaya yang sebelumnya menyelaukan mulai redup. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pagoda harta karun linglong sedang diserang. Aura apa sebenarnya ini? Mungkinkah ini aura pewaris garis keturunan? Garis keturunan macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang darah puluhan ribu binatang? Tidak, ini bukan pewaris garis keturunan. Ini adalah energi mutasi garis keturunan yang diperoleh setelah lahir. Mutasi garis keturunan, bagaimana itu bisa menjadi mutasi garis keturunan? Apa yang sedang terjadi? Bunga roh darah, dia pasti telah menyempurnakan bunga roh darah dan memperoleki dari puluhan ribu binatang. Itu sebabnya dia bisa melakukan ini. Bunga roh darah, ya Tuhan, itu sebenarnya bunga roh darah. Ini tidak kalah dengan embryo roh. Terutama bunga roh darah yang memelihara embryo roh darah, itu sebanding dengan harta spiritual tingkat manusia atau bahkan tingkat bumi. Wang Chen sebenarnya sangat beruntung. Saya tidak menyangka ki dari puluhan ribu binatang buas menjadi begitu kuat, membuat Wang Chen setara dengan pewaris fisik unik. Pada saat ini, merasakan aura mendominasi dari puluhan ribu binatang, dan melihat pagoda harta karun linglong milik Han Yuksuan mulai bergetar, semua orang terkejut. Tidak, ini, ki dari puluhan ribu binatang buas tidak mungkin sekuat ini. Itu benar, ki dari puluhan ribu binatang buas tidak mungkin sekuat ini. Menurut rumor yang beredar, meskipun ki dari puluhan ribu binatang sangat kuat, itu hanya sebanding dengan pewaris fisik unik. Namun, aura yang dipancarkan Wang Chen saat ini sedikit lebih kuat daripada tubuh linglong Han Yuksuan. Ini, mungkinkah ada semacam mutasi? Mungkinkah yang dia telan bukanlah bunga roh darah, tapi sesuatu yang lebih kuat dari bunga roh darah? Dengan sangat cepat, semua orang menyadari keanehannya. Mereka memperhatikan bahwa aura Wang Chen tidak normal. Untuk sesaat, wajah semua orang dipenuhi kebingungan dan kengerian. Mereka memandang Wang Chen dengan kaget dan bingung. 524 Tidak lama kemudian, semua orang menyadari keanehan masalah ini. Mereka memperhatikan bahwa aura Wang Chen tidak normal. Untuk sesaat, wajah semua orang dipenuhi kebingungan dan kengerian. Mereka memandang Wang Chen dengan kaget dan bingung. Meskipun bunga roh darah langka dan kuat, ia tidak sekuat ini. Semua orang bingung. Garis keturunan bela diri ilahi dan 10 ribu ki binatang dari embryo roh darah, ini, penatua bulu peri, yang berada di depan kerumunan, mengambil nafas dalam-dalam dan bergumam. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Garis keturunan bela diri suci adalah salah satu dari enam garis keturunan besar dan sangat kuat. Namun, Wang Chen telah mengintegrasikan 10 ribu bis ki dari embryo roh darah dan roh 10 ribu bis, menyebabkan garis keturunan bermutasi. Pada saat itu, kekuatan garis keturunan Wang Chen mengejutkan penatua peri bulu. Anak ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Dongfang Niu Hao, yang berdiri di samping penatua bulu peri, berkata sambil tersenyum pahit. Sayang sekali anak ini bukan dari klan api yang mengamuk. Kalau tidak, mereka berdua saling memandang dan menghela nafas. Pada saat itu, Wang Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada bayi reinkarnasi. 10 ribu bis ki yang agung menjadi semakin kuat di bawah kekuatan garis darah bela diri ilahi. Segera, di bawah kendali tepat roh primordial Wang Chen, energi menutupi seluruh pagoda warna-warni. Itu menyebar ke arah bayi reinkarnasi. Di bawah pengaruh 10 ribu bis ki yang agung, pagoda warna-warni, yang dikenal sebagai yang terkuat, mulai bergetar. Wajah Han Yuksuan menjadi pucat. Dia menatap Wang Chen dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, hati Han Yuksuan sedang kacau dan dia tidak bisa tenang lagi. Dia dapat dengan jelas merasakan energinya dikeluarkan dan dilahap. Aura sombong Wang Chen telah melampaui energi pagoda indahnya. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ekspresi rumit. Pemuda yang saat itu disebut sampah sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Dengan dukungan tubuh indah dan pelatihan intensif dari Istana Awan Ungu, dia telah berkembang ke levelnya saat ini, tetapi Wang Chen. Untuk sesaat, hati Han Yuksuan kacau dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Mengaum. Di langit, 10 ribu binatang mengaum. Aura agung dari 10 ribu binatang tampak melahap sekeliling, menyapu semua energi yang menghalanginya. Kekuatan garis darah bela diri ilahi bersifat tirani. Itu seperti seorang penguasa yang turun ke dunia, tidak membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Ledakan. Berkali-kali, ia bertabrakan dengan pagoda indah tujuh warna, menciptakan ledakan keras. Energi kekerasan menyebar ke segala arah. Angin dan awan berubah warna saat guntur dan kilat berpotongan. Petir ungu berkelap-kelip seperti sekelompok naga yang mengaum. Kekuatan surgawi yang kuat menekan, menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Sudah berakhir, Han Yuksuan akan gagal. Ya Tuhan, monster macam apa Wang Chen itu? Dia sebenarnya. Aura 10 ribu binatang begitu agung. Ada jenis aura lain yang tersembunyi di dalamnya. Aura macam apa itu? Tersembunyi dengan sangat baik sehingga kita bahkan tidak dapat mengidentifikasinya. Pagoda indah tujuh warna akan runtuh. His, sekolah Singchen. Aku tidak menyangka sekolah Singchen akan menang pada akhirnya. Semua orang di luar arena terkejut ketika mereka menyaksikan adegan itu terjadi. Off. Akhirnya, setelah tabrakan sengit lainnya, Han Yuksuan mengeluarkan setegup darah. Dia didorong mundur beberapa langkah. Darah cerah memercik ke udara dan sangat menarik perhatian. Aura 10 ribu binatang, melahap segalanya dan menyapu langit dan bumi. Merusak. Sekarang setelah dia berada di atas angin, ekspresi Wang Chen berubah. Sambil mendengus dingin, dia berteriak dengan suara yang dalam dengan ekspresi tegas. Setiap kata tampak mendominasi tanpa batas, meledak di telinga semua orang seperti guntur. Dengan raungan seperti itu, Wang Chen tiba-tiba mengangkat auranya ke level tertinggi. Gemuruh. Dengan peningkatan tiba-tiba aura Wang Chen, seluruh langit dan bumi tampak bergetar. Di langit, ada lautan darah yang tak terbatas. Di bawah langit malam, itu adalah lautan darah. Di dalam darah, ribuan binatang mengaum dan melahap segalanya. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar terus-menerus. Akhirnya, Wang Chen melancarkan serangan balik terakhirnya yang kejam. Off. Di bawah serangan Wang Chen, Han Yuksuan memuntahkan setegup darah. Dia terpaksa mundur dan wajahnya semakin pucat. Mengaum. Pada saat yang sama, Flaming Moon, yang berada di sebelah Wang Chen, sepertinya merasakan datangnya sebuah peluang. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung ke langit. Kekuatan isap yang hebat dihasilkan. Energi pagoda indah yang ditekan oleh Wang Chen kini mengalir menuju mulut Flaming Moon. Flaming Moon mulai menunjukkan kemampuan melahapnya yang kuat. Itu sudah mulai melahap energi pagoda indah. Ya Tuhan, itu binatang buas. Binatang pemakan jiwa. Tidak, itu jelas bukan binatang pemakan jiwa. Mungkinkah itu binatang pemakan jiwa yang bermutasi? Atau binatang kuat lainnya? Itu benar-benar mulai melahap energi pagoda indah. Ini. Tindakan Flaming Moon menyebabkan keributan. Semua orang kaget dan kaget. Dari mampu menghadapi embryo roh hingga melahap energi pagoda indah, Flaming Moon terus-menerus mengejutkan semua orang. Istana Awan Ungu telah gagal. Seru dongfang niu hau saat dia menyaksikan adegan itu. Binatang itu. Huh, entah itu berkah atau kutukan, aku hanya berharap anak itu bisa mengendalikannya dengan baik. Patriark bulu abadi berkata dengan suara rendah dan ekspresi serius. Matanya tertuju pada Flaming Moon, dan dia dipenuhi dengan emosi. Di antara kerumunan, orang-orang dari Istana Awan Ungu tampak murung. Mereka memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Melihat Han Yuksuan akan berhasil, Wang Chen muncul entah dari mana dan turun tangan. Sebelumnya, mereka mungkin berterima kasih kepada Wang Chen karena telah menyelamatkan Han Yuksuan. Tapi saat ini, bayi reinkarnasi terlalu penting bagi mereka. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, Wang Chen sudah melampaui Han Yuksuan. Mereka telah gagal. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Hancurkan empat arah. Di arena, saat energi pagoda indah dilahap oleh Flaming Moon, Wang Chen memanfaatkan peluang terbaik. Saat Han Yuksuan mundur, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Gemuruh. Akhirnya, di bawah serangan balik gila Wang Chen, di bawah melahap Flaming Moon, dan di bawah ledakan energi yang kuat, Ki-10 ribu binatang menghancurkan pagoda warna-warni sekaligus, menghilangkan energi Han Yuksuan sepenuhnya. Uff, 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 Han Yuksuan mundur lagi, dan darah muncrat dari mulutnya. Setelah mundur lebih dari sepuluh langkah, dia terjatuh dengan keras ke tanah. Pagoda indah dilahap, dan Han Yuksuan terluka parah. Darahnya mendidih, dan organ dalamnya terguncang. Yuksuan, melihat ini, semua orang dari Istana Langit Ungu berteriak. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Saat berikutnya, pangeran lu terbang menuju Han Yuksuan. Wow. Pada saat ini, pagoda indah dihancurkan, dan bayi reinkarnasi dibebaskan. Ia menjerit nyaring, dan hendak melarikan diri. Uff, menurutmu kemana kamu akan pergi? Melihat ini, Wang Chen mendengus dingin. Dia mengendalikan kekuatan garis darah bela diri ilahi dan ki sepuluh ribu binatang untuk menutupinya. Bayi reinkarnasi dapat dengan jelas merasakan aura yang mendominasi ini. Dalam sekejap, ia mengeluarkan raungan yang dalam, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat ia menghindari serangan itu. Pengepungan sepuluh ribu binatang. Melihat ini, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam sambil terus membentuk segel di tangannya. Anak kecil, pergi. Pada saat yang sama, melalui lyontin giok Wang Chen, Lin Zhan mengirim pesan telepati ke Flaming Moon. Auman, auman, auman. Meskipun biasanya tidak menyukai Lin Zhan, dalam keadaan seperti itu, Flaming Moon tidak mengatakan apapun. Ia meraung dengan marah, dan cahaya ungu bersinar di matanya. Cahaya iblis menekan bayi reinkarnasi dan membantu Wang Chen mengintimidasinya. Garis darah bela diri suci, ki sepuluh ribu binatang, dan energi aneh dari Flaming Moon. Di bawah intimidasi ketiga kekuatan ini, bayi reinkarnasi berteriak terus-menerus, tetapi dengan cepat ditahan. Penindasan bela diri ilahi. Setelah mengelilingi bayi reinkarnasi, Wang Chen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan menyatukannya ke dalam auranya. Kekuatan darah dari garis darah bela diri ilahi sangat menakutkan. Saat darah menyatu ke dalam bayi reinkarnasi, aura yang dipancarkan Wang Chen menjadi ribuan kali lebih kuat. Energi aura yang padat hampir memadat. Itu seperti sangkar berwarna darah yang terus menyusut. Itu mengunci bayi reinkarnasi dengan erat dan mulai menekannya. Di bawah kendali Wang Chen, sangkar berwarna darah itu mulai berputar dengan cepat dan mengeluarkan suara mendengung yang pelan dan menusuk telinga. Tampaknya ilusi, nyata, namun tidak nyata. Ini sangat aneh. Bayi reinkarnasi berada pada posisi yang tidak menguntungkan di kandang ini. Di bawah gigitan dan pemurnian sepuluh ribu binatang, di bawah infiltrasi dan kendali garis darah bela diri ilahi, dan di bawah kunci energi bulan menyala, bayi reinkarnasi meratap dan berjuang dengan panik. Ia ingin berjuang dan bergegas keluar, tapi sangkar di sekitarnya seperti keberadaan ilusi. Ia tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Secara khusus, kekuatan garis darah bela diri ilahi membuatnya secara naluriah ketakutan dan ketakutan. Dalam keadaan seperti ini, ratapan bayi reinkarnasi sangatlah menyedihkan. Ia meraung dengan ganas, tetapi tidak dapat memberikan perlawanan yang efektif. Yang menunggu hanyalah disempurnakan oleh Wang Chen. Inilah perbedaan antara warisan garis keturunan dan warisan fisik. Kemampuan alami seorang pewaris fisik lebih besar. Itu seperti kandang vientin tubuh vientin atau pagoda pelangi tubuh indah. Pewaris garis keturunan hanya memiliki aura, temperamen, dan kekuatan garis keturunan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Yang satu nyata, dan yang lainnya ilusi. Karakteristik unik dari kekuatan garis keturunan adalah bahwa ia selalu berubah dan dapat digunakan di banyak tempat. Ia bisa berubah dan bergerak sesuka hati, sehingga menyulitkan orang lain untuk memprediksi dan menolaknya. Ini juga salah satu alasan mengapa pewaris garis keturunan lebih menakutkan daripada pewaris fisik. Ini juga mengapa Han Yuksuan dan pria berkulit putih, dua pewaris fisik, menghadapi perlawanan kuat ketika mereka mencoba menaklukkan dan menyempurnakan bayi reinkarnasi, sementara Wang Chen tampaknya melakukannya dengan lebih mudah. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan secara ekstrim, pewaris fisik tidak akan bisa menandinginya sama sekali. Dia mulai menekannya. Garis keturunan macam apa ini? Kandang sepuluh ribu binatang sebenarnya sangat kuat. Dan binatang iblis itu, manusia dan binatang, mereka memang eksistensi yang menentang alam. Sekolah Xingchen sangat beruntung memiliki murid seperti itu. Ada keributan di luar saat mereka menyaksikan Wang Chen menaklukkan bayi reinkarnasi dan mulai memperbaikinya. Setiap orang memiliki ekspresi yang rumit saat mereka berdiskusi satu sama lain. 525 Melihat sangkar berwarna darah yang menyusut, semua orang memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Melihat bayi reinkarnasi, semua orang saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, Pangeran Lu, yang bergegas ke sisi Han Yuksuan dan membantu Han Yuksuan berdiri, memandang Wang Chen. Ekspresi yang tidak dapat dipahami muncul di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Tuan, saya kalah. Han Yuksuan, yang berdiri di samping Pangeran Lu, berkata dengan suara kecewa. Dia memiliki tubuh yang indah. Dengan bantuan sumber daya dan dukungan Istana Cakrawala Ungu yang sangat besar, dia telah mengonsumsi harta berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan kekuatannya ke level saat ini. Terlebih lagi, dia telah sepenuhnya mengaktifkan tubuh indah. Meski begitu, dia masih kalah kali ini. Melihat Wang Chen, yang telah sepenuhnya mengendalikan bayi reinkarnasi, mata gadis muda itu dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Wang Chen, orang macam apa dia? Dia sebenarnya. Keluarga Wang, siapa sangka keluarga yang telah hancur beberapa tahun lalu ini akan bersinar begitu terang di tangan pemuda ini. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Suatu hari, keluarga Wang pasti akan kembali ke puncak kerajaan Tian Feng dan membuat semua orang menyesal. Kata-kata ini bergema di hati Han Yuksuan. Mungkinkah keluarga Wang benar-benar akan bangkit di tangannya? Jika itu masalahnya, keluarga Han akan memikirkan tentang apa yang telah dilakukan keluarga Han terhadap Wang Chen dan hubungan antara Wang Chen dan keluarga Han, wajah pucat Han Yuksuan menjadi semakin pucat. Po Chi memikirkan hal ini, dia memuntahkan setegup darah. Dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan itu, dia mungkin akan melewatkannya seumur hidupnya. Jarak antara dia dan Wang Chen semakin jauh. Sedangkan untuk keluarga Han, jika mereka melewatkan kesempatan ini, mungkin itu akan selamanya. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke hubungan semula dengan keluarga Wang. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, mata Han Yuksuan tiba-tiba menjadi tidak bernyawa. Seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar dari dirinya. Dia memuntahkan setegup darah lagi dan tampak seperti kehilangan jiwanya. Jika aku kalah, aku kalah. Harta karun spiritual langit dan bumi adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memperolehnya. Tidak perlu memaksakannya. Melihat penampilan Han Yuksuan, pangeran lu mengalihkan pandangannya dari Wang Chen dan menghela nafas panjang. Saat itu, bukan karena dia tidak ingin berurusan dengan Wang Chen, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Pada saat ini, Yang Sa sedang memelototi Wang Chen seperti seekor harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Di belakangnya, semua orang dari sekolah Sing Chen menatap ke arahnya. Jika dia bergerak, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan. Jadi bagaimana jika dia menghentikan Wang Chen untuk menundukkan bayi reinkarnasi? Sekarang, pria berjubah putih dari sekte carefree terluka parah, Han Yuksuan terluka, dan jika Wang Chen juga terluka, siapa lagi yang dapat melakukan apapun terhadap benda ini? Bahkan leluhur bulu abadi tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang lain. Begitu jiwa reinkarnasi yang baru lahir terbebas, hal itu pasti akan menimbulkan bencana besar. Kekaisaran Dali akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban terbesarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Pangeran lu mengalihkan pandangannya dan memimpin Han Yuksuan keluar dari baskom agar tidak terpengaruh oleh aura kuat Wang Chen. Setelah kepergian Pangeran lu, yang sayang selama ini menjaga Wang Chen dengan sekuat tenaga, akhirnya menghela nafas lega. Di belakangnya, semua orang dari sekolah Xingchen juga menghela nafas lega. Saat itu juga, mereka benar-benar merasakan perubahan emosi Pangeran lu. Mereka tahu bahwa Pangeran lu ingin mengambil tindakan pada saat itu. Bayi reinkarnasi, kontrak. Saat Pangeran lu pergi, Wang Chen memuntahkan setegup darah lagi, yang menyatu dengan kekuatan teknik bela diri ilahi, dan berteriak dengan keras. Seketika, aura merah darah di langit melonjak seperti ombak laut, ini dengan cepat terkompresi dan berkontraksi. Wah, 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 wah. Di bawah tekanan aura ini, bayi reinkarnasi segera menjerit nyaring. Ia terus-menerus mengeluarkan gelombang energi hitam dan putih bergantian dalam upaya untuk menyempurnakannya. Huff, benda tanpa pemilik berani bersikap kurang ajar. Kekuatan teknik bela diri ilahiku mengejutkan langit dan bumi. Aura naga ilahi tak terkalahkan. Aura sepuluh ribu binatang menelan sembilan prefektur. Menggabungkan, merasakan perjuangan bayi reinkarnasi, Wang Chen berkata dengan dingin. Ia terus-menerus mengirimkan segel di tangannya. Dalam sekejap, puluhan ribu binatang mengaum di langit dan bumi. Di dalam pegunungan seratus ribu, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan ganas. Raungan keras menyebabkan pegunungan seratus ribu bergetar. Hati semua orang bergetar. Pada saat yang sama, setelah memurnikan energi ribuan darah esensi naga ilahi, aura naga ilahi di tubuh, pembuluh darah, dan roh primordial Wang Chen dilepaskan oleh Wang Chen. Naga ilahi adalah eksistensi yang kuat dari zaman kuno. Itu menjaga dunia. Aura ini sangat kuat dan sombong. Itu tidak lebih lemah dari aura sepuluh ribu binatang. Di bawah kendali kekuatan teknik bela diri ilahi, kedua aura itu bergabung. Dalam sekejap, itu menjadi sangat menakutkan. Bahkan menyebabkan perubahan pada langit dan bumi. Aura agungnya jauh lebih kuat daripada pagoda linglong. Ditambah dengan keunikan pembuluh darahnya, bayi reinkarnasi sepenuhnya terkendali. Kontrak bela diri ilahi, selesai. Saat dia mengirimkan 81 segel, Wang Chen berteriak. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, 81 kontrak itu mulai berputar dengan cepat. Kemudian, mereka menembak ke dalam tubuh bayi reinkarnasi. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, Flaming Moon meraum dengan marah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan aura langit dan bumi. Itu menuju sangkar merah tua Wang Chen. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya merah. Warna merah cerah itu membuat orang gemetar ketakutan. Merayu, merayu. Tangisan sedih terdengar tak henti-hentinya saat segel demi segel disuntikkan ke dalam reinkarnasi jiwa yang baru lahir. Jiwa baru lahir reinkarnasi mulai terdistorsi, dan tubuh roh yang awalnya hitam dan putih kini ditutupi dengan segel. Ini adalah kurungan Wang Chen. Mustahil untuk memurnikan embryo roh seperti itu dalam waktu singkat. Sulit juga baginya untuk menyempurnakan embryo roh ini sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyegelnya dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya dan menyegelnya dalam roh primordialnya. Dia hanya akan memperbaikinya di tempat yang aman ketika dia dalam kondisi terbaiknya. Terlalu berbahaya untuk memperbaikinya di sini. Itu tenang. Itu tenang. Ya Tuhan, ini benar-benar tenang. Selama semua segel dimasukkan, embryo roh akan. Ini benar-benar akan menjadi milik Wang Chen. Melihat hal tersebut dan melihat separuh dari 81 segel telah dimasukkan, kerumunan pun heboh. Sekolah Singchen, apakah kita benar-benar akan memberikannya ke sekolah Singchen? Sekte setan, jika mereka berhasil mendapatkan ini. Di saat yang sama, suara sumbang terdengar dari kerumunan. Seketika, semua orang saling memandang. Mata mereka berkedip saat melihat Wang Chen. Orang-orang dari sekte siap untuk bergerak. Untuk sesaat, suasana kerumunan terasa sedikit aneh. Orang-orang dari sekolah Singchen tampaknya telah merasakan situasinya dan mulai mendekati Wang Chen secara perlahan. Adapun Wang Chen, dia tidak sedikitpun terpengaruh oleh situasi di dunia luar. Itu adalah momen paling krusial untuk menyegel bayi reinkarnasi. Segel, tutup. Sambil meraung, Wang Chen meledakan segel terakhir ke tubuh bayi reinkarnasi. Gemuruh. Dalam sekejap, guntur mendiru antara langit dan bumi. Tangisan menyedihkan dari bayi reinkarnasi berhenti tiba-tiba. Di langit, awan gelap yang mulai terbentuk mulai bergulung. Guntur dan kilat mulai menyambar, dan gelombang tekanan besar mulai menekan. Sejak bayi reinkarnasi lahir hingga sekarang, pertama-tama ia terperangkap oleh jaring tak terhindarkan, kemudian disegel oleh arai 8 trigram tai chi, sangkar vientin, pagoda indah, dan terakhir sangkar berwarna darah milik Wang Chen. Sepanjang seluruh proses, bayi reinkarnasi berada dalam kondisi tersegel. Auranya tidak bocor, sehingga awan gelap dan guntur yang muncul di langit tidak dapat diaktifkan. Sekarang, saat sangkar berwarna darah menghilang, jimat itu disuntikkan ke dalam tubuh jiwa reinkarnasi yang baru lahir. Wang Chen menyegel jiwa reinkarnasi yang baru lahir, dan keduanya menjalin hubungan. Aura mereka bocor, dan dunia mulai berubah. Awan gelap, guntur, dan kilat menemukan celah untuk melampiaskan auranya. Tiba-tiba, ribuan naga petir dan petir mulai berenang dan mengaum di langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Tuhan, retribusi guntur, itu adalah retribusi guntur. Langit dan bumi tidak bisa mentolerirnya. Ia ingin menghancurkannya. Embryo roh ini benar-benar menarik retribusi guntur. Ini adalah perubahan yang hanya bisa dilakukan oleh harta karun roh tingkat bumi. Itu benar. Harta karun roh dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, manusia, dan fana. Hanya harta karun roh tingkat bumi yang dapat menyebabkan angin dan awan serta menarik retribusi guntur. Langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya. Ya Tuhan, benda ini memang merupakan harta spiritual di atas tingkat manusia. Ia telah mencapai tingkat bumi. Ini benar-benar harta spiritual tingkat bumi. Harta karun spiritual tingkat bumi baru muncul di perbatasan utara 500 tahun yang lalu. Aku tidak mengira harta itu akan muncul lagi hari ini. Tidak heran. Pantas saja ada keributan besar tadi. Tidak heran fraksi api mengamuk sangat berhati-hati. Pantas saja formasi delapan trigram pun tidak bisa menjebaknya. Bahkan patriark peribulu tidak bisa berbuat apa-apa. Harta spiritual tingkat bumi tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditundukkan dengan kekuatan. Ini membutuhkan takdir dan takdir. Sudah berakhir. Kali ini, sekolah Singchen mendapat untung. Harta spiritual tingkat bumi, ini. Melihat perubahan di langit, melihat pemandangan awan petir yang bergulung, dalam sekejap, semua orang yang hadir tercengang dan terkejut. Embryoro adalah harta spiritual tingkat bumi. Semua orang tahu betul apa yang diwakili oleh harta spiritual tingkat bumi. 500 tahun yang lalu, di Perbatasan Utara, seorang jenius luar biasa muncul. Dia memperoleh harta spiritual tingkat bumi. Setelah itu, budidayanya berkembang pesat. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia memicu pertumpahan darah di Perbatasan Utara. Semua elit di Perbatasan Utara dikirim, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sebaliknya, ada banyak kematian dan cedera. Pada akhirnya, jika bukan karena para elit dari benua tengah yang datang dan membunuhnya, Perbatasan Utara akan jatuh ke tangan Shuro. Memikirkan legenda orang itu, semua orang menggigil. Seketika, ketakutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Wang Chen. Dengan bakat Wang Chen dan harta spiritual tingkat bumi, di masa depan, dia akan Samar-samar, beberapa orang sepertinya bisa melihat bayangannya. Ketika Wang Chen melihat ini, ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat berteriak, semuanya berubah menjadi satu. Aura sepuluh ribu binatang, mundur. Ini adalah kesengsaraan di langit dan bumi. Dia tahu betul bahwa ini karena bayi yang berenkarnasi tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Langit dan bumi ingin menghancurkan bayi reinkarnasi. Ketika Wang Chen melangkah ke alam penempaan tubuh astral ke-6 dan menempa tubuh astral, dia telah menghadapi kesengsaraan langit dan bumi. Namun, jelas sekali bahwa kesengsaraan langit dan bumi kali ini bahkan lebih mengerikan daripada yang terakhir kali. Ketika dia melihat ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Dia tidak berani gegabuh. Dia terus-menerus membentuk segel di tangannya dan mengendalikan bayi reinkarnasi untuk memasuki tubuhnya. Itu bersembunyi di tengah dantiannya dan menyatu dengan roh primordialnya. Dia menggunakan roh primordialnya untuk menyegelnya sehingga ketika kesengsaraan langit dan bumi tiba, segelnya akan dihancurkan dan bayi reinkarnasi akan melarikan diri. 526. Melihat ini, wajah Wang Chen berubah serius. Dia tidak berani gegabuh. Dia terus membentuk segel di tangannya dan mengendalikan bayi reinkarnasi untuk memasuki tubuhnya. Itu bersembunyi di tengah dantiannya dan terintegrasi dengan roh primordialnya. Dia menggunakan roh primordialnya untuk menyegelnya sehingga bayi reinkarnasi tidak dapat melarikan diri ketika kesengsaraan Guntur datang. Tentu saja, ini juga karena kesengsaraan Guntur menyasar bayi reinkarnasi. Jika bayi reinkarnasi menghadapi kesengsaraan Guntur, ia mungkin terluka atau bahkan dihancurkan oleh kesengsaraan Guntur. Itu tidak ada gunanya. Sekarang dia telah menyegel bayi reinkarnasi di dantian tengahnya dan menjadikannya bagian dari dirinya, Wang Chen dapat menggantikan bayi reinkarnasi untuk menghadapi kesengsaraan Guntur. Apalagi Wang Chen punya rencananya sendiri. Terakhir kali, ketika dia mencapai alam tempering tubuh setelar lapisan ke-6, tubuh bintang, dia telah menanggung kesengsaraan petir dan memperoleh manfaat tak terduga. Tidak hanya tubuhnya menjadi lebih kuat, tetapi garis keturunan dan esensi sejatinya juga mengalami perubahan di bawah pengaruh energi petir tirani. Mereka telah dimurnikan dan digabungkan dengan energi petir yang paling kejam, menyebabkan semua aspek kekuatannya meningkat. Oleh karena itu, kesengsaraan Guntur semacam ini mungkin lebih bermanfaat bagi Wang Chen. Memikirkan tanda Guntur dan Kilat di dahi roh primordialnya, Wang Chen sangat menantikannya. Gemuruh. Raungan Guntur dan Kilat terdengar. Dalam sekejap, pegunungan 100 ribu mulai bergetar. Kekuatan agung langit dan bumi membuat semua makhluk di pegunungan 100 ribu lari ketakutan. Tekanan yang sangat besar menyebabkan semua orang dalam radius beberapa ratus meter mundur beberapa langkah tanpa sadar. Merasa. Guntur kesengsaraan pada objek spiritual tingkat bumi sungguh mengerikan. Cek, cek, cek. Wang Chen adalah seorang raja prajurit. Tidak akan mudah baginya untuk melawan kesengsaraan Guntur semacam ini, kan? Tepat sekali. Bahkan prajurit kerajaan pun akan kesulitan menolak kesengsaraan Guntur semacam ini. Bahkan prajurit leluhur pun tidak akan mau menghadapinya. He he, tidak apa-apa. Biarkan Wang Chen mati di bawah kesengsaraan Guntur. Jika tidak, jika dia mendapatkan embryo spiritual dan sekolah Sing Chen mendapatkan embryo spiritual, apakah masih akan ada hari damai bagi sekte lurus? Itu benar. Biarkan kesengsaraan petir surgawi ini menghancurkannya. Merasakan kekuatan dan teror kesengsaraan Guntur, semua orang di luar arena berdiskusi dengan sengit. Bahkan banyak di antara mereka yang mengungkapkan ekspresi Sadenfrude. Mereka tidak ingin melihat Wang Chen mendapatkan embryo spiritual. Pada saat yang sama, di kam sekolah Sing Chen, tetua pertama dan tetua kedua juga sangat khawatir. Kesengsaraan petir langit dan bumi. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya keberadaan yang kuat ini. Kesengsaraan petir langit dan bumi bisa menghancurkan segalanya. Jika seseorang gagal melewati kesengsaraan, mereka akan dimusnahkan. Saat ini, keduanya terlihat sangat cemas. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang luar tidak diizinkan membantu kesengsaraan petir langit dan bumi. Jika tidak, kekuatan kesengsaraan petir langit dan bumi akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat membantu Wang Chen, mereka juga akan terlibat. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Lupakan saja, biarkan anak ini. Anak ini mungkin memberi kita kejutan yang menyenangkan. Kata tetua agung dengan suara yang dalam setelah beberapa saat. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Chen terus-menerus menciptakan keajaiban, dan orang-orang pasti menantikannya. Sepertinya apapun bisa terjadi pada si kecil ini. Apakah dia mampu melewati kesengsaraan petir langit dan bumi? Di antara kerumunan, Han Yuksuan juga sangat khawatir. Matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Meskipun Wang Chen telah merampas embryo spiritual yang bisa dia taklukkan, dia tidak membencinya sama sekali. Dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Lagi pula, seperti yang dikatakan Pangeran Lu, harta karun spiritual langit dan bumi adalah milik yang ditakdirkan. Dia tidak mendapatkannya karena dia tidak cukup ditakdirkan. Di sisi lain, fakta bahwa Wang Chen telah memperoleh harta karun spiritual membuat Han Yuksuan merasa lebih baik. Dia selalu merasa sangat berkonflik jika menyangkut Wang Chen. Saat itu, ketika keluarga Wang dimusnahkan, keluarga Han memutuskan pertunangan dan menindas Wang Chen. Inilah hutang keluarga Han kepada Wang Chen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Han mengalami kerugian dan kehilangan muka akibat konflik antara Wang Chen dan keluarga Han. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Han mengalami kerugian dan kehilangan muka akibat konflik kedua keluarga tersebut. Inilah yang membuat Han Yuksuan merasa paling rumit. Di depan orang banyak, Dongfang Miuhau mengerutkan kening dan bergumam cemas. Apakah anak ini mampu melewatinya? Menurutku itu akan berbahaya. Berikan dia benda itu. Patriark Peribulu mengerutkan kening dan berkata kepada Oriental Miuhau. Ramuan roh tanpa batas. Dongfang Miuhau bertanya ketika dia mendengar kata-kata Patriark Peribulu. Anak ini lumayan. Aku sangat menyukainya. Bantu dia dan terimalah bahwa dia berhutang budi pada sekte api mengamuk. Dia mungkin bisa membalas budi di masa depan. Kata Patriark Buluperi kepada Oriental Miuhau sambil memicinkan matanya ke arah Wang Chen. Mulut Dongfang Miuhau bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Patriark Buluperi. Dia tahu betul orang seperti apa tuannya itu. Dia tidak menyangka akan benar-benar menerapkan prinsipnya pada anak ini. Namun, Dongfang Miuhau tidak ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan botol kecil berwarna coklat dan mengambil satu langkah ke depan. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Nak, tangkap. Dengan jentikan pergelangan tangannya, botol kecil berwarna coklat di tangannya melesat ke arah Wang Chen. Wang Chen, yang sepenuhnya siap menghadapi ujian petir, mendengar kata-kata Oriental Miuhau. Dia menghentikan langkahnya dan dengan cepat berbalik untuk menangkap benda yang melesat ke arahnya. Nak, ini ramuan roh tak terbatas. Ini bisa membantumu pulih dari lukamu dalam waktu singkat. Kamu seharusnya bisa menggunakannya. Suara Dongfang Miuhau terdengar. Kali ini, Dongfang Miuhau menggunakan kekuatan tertingginya sebagai Master Zong untuk mengirimkan suaranya. Wang Chen adalah satu-satunya yang bisa mendengarnya. Menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan suaranya adalah teknik pamungkas yang hanya bisa digunakan oleh Master Zong dengan kekuatan batin sejati yang kuat dan tak terbatas. Wang Chen sedikit menganggupkan kepalanya dan tampak bersyukur saat mendengar kata-kata Oriental Miuhau. Kebaikan yang besar tidak bisa disyukuri dengan kata-kata. Lebih baik mengingat beberapa hal di dalam hatinya dan tidak banyak bicara. Adapun Dongfang Miuhau yang telah beberapa kali membantunya, Wang Chen selalu bersikap bersyukur. Melihat ramuan roh tak terbatas di tangannya, Wang Chen merasa seolah-olah dia baru saja memakan obat penenang. Terakhir kali uji coba petir astral terjadi, Wang Chen telah menggunakan semua susu loncengnya untuk menghadapinya. Kali ini, jika dia masih mencoba menolak uji coba petir, itu akan sangat berbahaya dan peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Tetapi dengan ramuan roh tak terbatas ini, kepercayaan diri Wang Chen meningkat pesat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Di langit, terdengar suara gemuruh keras lainnya dari dalam awan gelap. Tekanan dari momentum tersebut sepertinya ingin menekan Wang Chen ke tanah. Petir menyambar dan mulai terjadi hingga bisa jatuh kapan saja. Melihat semua ini, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan memasukkan ramuan roh tak terbatas ke dalam jubahnya. Kekuatan batin sejati melonjak dari tubuhnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya semuanya diaktifkan dalam sekejap, memancarkan momentum yang kuat untuk melawan tekanan dunia dan menghadapi ujian petir yang semakin dekat. Meretih, meretih. Pada saat ini, suara guntur yang awalnya rendah dan mendominasi berubah menjadi suara gemuruh yang tajam dan jelas. Kemudian, dari dalam awan gelap, sambaran petir ungu setebal batang bambu menghantam Wang Chen. Ujian petir akan datang. Itu sebenarnya petir ungu. Cek cek cek, ini adalah ujian petir peringkat ketiga dari lima kesengsaraan petir besar. Wang Chen sudah selesai. Keributan terjadi di antara kerumunan saat mereka menyaksikan sambaran petir menyambar dari langit. Kesengsaraan petir ungu adalah eksistensi yang bahkan harus dihindari oleh seniman bela diri sekte. Uji coba petir langit dan bumi dibagi menjadi lima tingkatan. Uji coba petir ungu berada di peringkat ketiga, dan kekuatannya sangat dahsyat. Sulit bagi harta roh surga dan bumi biasa untuk memicu kesengsaraan petir untuk mencapai tingkat ungu. Jelas sekali bahwa embryo spiritual kali ini dapat dianggap sebagai salah satu harta karun spiritual duniawi yang terbaik. Hal ini membuat penonton semakin iri dan khawatir. Pada saat ini, melihat petir yang turun, bibir Wang Chen melengkung membentuk senyuman saat dia meraung. Bagus. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba meledak dan dia melayangkan pukulan ke arah petir. Ya Tuhan, dia, apa yang akan dia lakukan? Dia sebenarnya memilih untuk melawan ujian petir secara langsung. Apakah dia gila? Sesuatu yang bahkan senyuman bela diri dari sekte tersebut tidak berani melakukannya, dia sebenarnya. Apakah dia sedang mencari kematian? Dia mendekati kematian. Dia pasti mendekati kematian. Melihat bahwa Wang Chen tidak hanya menghindari sambaran petir, tetapi dia malah menghadapinya secara langsung, kerumunan orang menjadi gila. Semua orang menatap Wang Chen dengan mata terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, semua orang mengira Wang Chen gila dan dia melakukan bunuh diri. Anak. Di antara kerumunan, dua tetua dari sekolah Xing Chen berteriak. Bahkan Dong Fang Niwhao dan Patriark Bulu Abadi menatap dengan mata terbuka lebar dan berseru, apa yang orang ini coba lakukan. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menghadapi sambaran petir secara langsung. Petir ungu. Ini bukan pertama kalinya dia mengalaminya. Saat itu, ketika dia adalah seorang seniman bela diri terhormat, dia tidak takut akan hal itu, apalagi sekarang. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen dipenuhi dengan keyakinan, dan bibirnya membentuk senyuman yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dengan raungan, Tinju Wang Chen meledak dengan kekuatan untuk membelah gunung dan membelah bumi. Kekuatan ratusan ribu kilogram menyembur keluar, membentuk gelombang udara yang langsung menghancurkan semua pohon dan batu besar di sekitarnya. Gemuruh. Saat semua orang melihatnya dengan kaget, Tinju Wang Chen akhirnya bertemu langsung dengan petir dan bertabrakan dengannya. Raungan itu tidak ada habisnya. Suara mendesing. Suara tajam terdengar. Pada saat berikutnya, ketika semua orang memandang dengan tidak percaya, sambaran petir ungu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Wang Chen, berubah menjadi potongan energi yang menghilang antara langit dan bumi. Namun, angin dari Tinju Wang Chen tidak sepenuhnya hilang. Itu terus meledak ke depan, dan sebuah batu besar 10 meter di depannya langsung berubah menjadi debu dan tertiup angin. Bahkan tidak sedikit pun puing yang tersisa. Sekarang, siapa yang berada di bawah level imperial martial artis yang bisa menandingi kekuatan Wang Chen? Bahkan jika itu adalah imperial martial artis biasa, siapa yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan murni? Melawan sambaran petir, kekuatannya menunjukkan keunggulan absolut, dan dia menunjukkan dominasi absolut. Merasa. Kali ini, pemandangan di depan semua orang membuat mereka menghirup udara dingin, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, semua orang tercengang. Saat ini, semua orang tercengang. Melihat Wang Chen, melihat sambaran petir yang menghilang, melihat semua yang telah terjadi, semua orang menggosok mata mereka. Mereka semua merasa ini hanya ilusi, mereka salah melihat, semuanya palsu, benar-benar palsu. 527. Hanya ketika petir benar-benar hilang barulah semua orang kembali sadar. Baru setelah itu mereka memastikan bahwa apa yang mereka lihat tadi bukanlah ilusi. Itu benar-benar nyata, itu benar-benar ada. Sulit dipercaya, dia luar biasa. Dia benar-benar akan menentang surga. Dia sebenarnya, sebenarnya menahan petir ungu dengan tubuh fisiknya, ini. Dia melakukannya, dia benar-benar melakukannya. Sungguh fisik yang tidak normal dan iblis, dia sebenarnya. Kekuatan pukulan itu sangat menakutkan. Apakah dia benar-benar manusia? Apakah ini benar-benar petir ungu yang menempati peringkat ketiga dalam petir langit dan bumi? Kerumunan menjadi gempar dan kacau. Situasinya benar-benar di luar kendali. Semua orang menatap Wang Chen dan berseru tanpa mempedulikan citra mereka. Ini termasuk para tetua dari berbagai sekte. Tindakan Wang Chen benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, dan pasti akan mengejutkan dunia. Keberuntungan? Ini pasti keberuntungan. Mem, itu bukan kekuatan. Itu pasti keberuntungan. Petir pertama adalah yang terlemah, petir selanjutnya akan semakin kuat. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Iya, benar, itu pasti. Petir pertama hanyalah sebuah ujian, tidak sekuat itu. Yang terakhir adalah pertunjukan sesungguhnya. Setelah keterkejutan awal, semua orang dengan cepat membantu Wang Chen mencari alasan. Menurut mereka, Wang Chen pasti beruntung. Mereka secara tidak sadar tidak mau menerima kenyataan ini. Namun, kenyataannya tampaknya sama. Petir pertama memang yang paling lemah. Itu akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, mereka semua berpikir jika Wang Chen terus seperti ini, dia pasti akan mati. Dengan satu pukulan, dia membubarkan petir ungu. Wang Chen adalah orang nomor satu di utara. Di antara kerumunan, Patriark Bulu Abadi adalah seseorang yang telah melihat dunia. Setelah terkejut sesaat, dia menatap Wang Chen dan bergumam. Hal ini membuatnya teringat pada orang-orang gila di benua tengah. Anak ini benar-benar tahu cara mengejutkan orang. Dongfang Miu Hao tertawa getir. Bocah ini, kedua tetua dari Sekte Bintang menghela nafas lega dan menghela nafas secara emosional. Dia, dia sebenarnya, Han Yuksuan menutup mulutnya, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Penampilan Wang Chen melampaui ekspektasinya. Setidaknya, Han Yuksuan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan yang begitu mendominasi. Dia tidak berani melawan Purple Thunder. Gemuruh. Terlalu sedikit waktu bagi mereka untuk berpikir. Pada saat itu, sambaran petir kedua turun dari langit dengan dentuman keras. Sambaran petir ini jelas lebih tebal dari sambaran petir sebelumnya. Seperti seekor naga, ia langsung menyerang Wang Chen. Hahaha. Bagus. Perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu. Melihat sambaran petir, Wang Chen tidak takut sama sekali. Dia tertawa keras. Mengerahkan kekuatan di kakinya, Ghosteps melintas saat dia menyerang langsung ke arah petir. Tinju penghancur gunung. Kesengsaraan petir langit dan bumi mengharuskan seseorang menahan total 36 sambaran petir. Sambaran petir kedua ini hanyalah permulaan. Bagi Wang Chen, tinju penghancur gunung sudah cukup untuk menghadapinya. Tentu saja, ini karena dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan dan tubuhnya sendiri. Ini dia lagi. Melihat adegan ini, kerumunan menjadi tenang dan diam-diam menyaksikan langkah Wang Chen selanjutnya. Gemuruh. Dengan satu pukulan, hembusan angin menyapu. Sekali lagi, petir ungu dibubarkan oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak orang di luar menjadi sangat jelek. Sekali lagi, Wang Chen membubarkan petir tanpa kesulitan apapun. Merasakan sisa kekuatan petir mengalir melalui tangannya dan ke dalam tubuhnya, menimbulkan perasaan mati rasa, Wang Chen sangat riang. Teknik Imperial Dragon beroperasi secara otomatis. Naga energi vital yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mulai melahap kekuatan petir yang menyerang. Roh primordial yang duduk bersila di dantiannya dengan erat menahan bayi reinkarnasi yang sedang berjuang setelah merasakan kekuatan petir. Di saat yang sama, sepasang mata yang tertutup rapat terbuka seolah itu nyata. Tanda petir di dahinya bersinar dan kekuatan isap dihasilkan. Tanpa diduga, ia juga mulai menyerap kekuatan petir yang melonjak ke dalam tubuhnya. Merasakan situasi ini, Wang Chen sangat gembira. Benar sekali, kekuatan petir memang bermanfaat bagi roh primordialnya. Dengan cara ini, energi vital, garis keturunan, roh primordial, dan jiwa semuanya mendapat manfaat dari kesengsaraan petir dan semuanya meningkat. Hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Kesengsaraan petir ini benar-benar merupakan berkah, bukan kutukan. Gemuruh. Merasakan dua sambaran petir telah tersebar, langit dan bumi seakan menjadi marah dan meraum dengan ganas. Awan gelap bergulung dan tekanan langit dan bumi terus meningkat. Pada saat ini, surga juga sedang marah. Gemuruh. Kresek. Sesaat kemudian, suara gemuruh terus berlanjut. Ada yang rendah, ada yang jernih. Dua sambaran petir turun bersamaan. Huff. Bagus. Ayo kalian berdua. Melihat dua sambaran petir, Wang Chen sangat gembira. Dia bergegas maju dan meninju dengan kedua tangannya. Di tengah suara gemuruh, petir kembali menghilang. Gemuruh. Petir terus turun, bahkan tidak memberi Wang Chen waktu untuk mengatur nafas. Sambaran petir ungu jatuh satu demi satu. Dalam sekejap, seluruh udara dipenuhi aura kekerasan. Auranya membuat semua penonton di kejauhan gemetar. Mereka terus mundur hingga jaraknya ribuan meter. Baru setelah itu mereka merasa sedikit lebih baik. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Chen sepertinya terbungkus petir. Dia seperti dewa perang. Telapak tangannya terus menerus ditumpangkan dan diledakkan, dan wave stacking palm ditampilkan sepenuhnya. Kemana pun telapak tangannya lewat, petir ungu terus menyebar, terus berubah menjadi energi dan menghilang. Sambaran petir ungu menyambar, dan sambaran petir ungu meledak. Saat ini, Wang Chen adalah dewa perang, iblis. Sosoknya tampak membesar tanpa batas, menjadi tak terkalahkan dan tak tertandingi. Pada saat ini, aura dominan Wang Chen tidak terbatas. Langkah kakinya melintas, dan kemanapun dia lewat, kehancuran tetap ada. Saat ini, seluruh cekungan dipenuhi asap tebal, energi yang melimpah, dan angin kencang. Di luar arena, sudut mulut semua orang bergerak-gerak saat mereka menonton. Mereka tiba-tiba merasakan sensasi mati rasa. Gemuruh. Saat sambaran energi ke-24 tersebar, Wang Chen melewati gelombang petir kedua. Of. Saat darah mengalir, Wang Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya memerah. Meskipun dia telah memuntahkan setegup darah, seluruh pribadi Wang Chen menjadi sangat riang. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman gembira saat dia meraung ke arah langit. Setegup darah menumpuk di dadanya. Itu adalah darah kotor. Begitu dia meludahkannya, itu langsung membuat Wang Chen merasa segar. Iblis, Iblis ini sebenarnya tidak manusiawi, dia benar-benar tidak manusiawi. Gelombang petir pertama telah berakhir. Gelombang petir kedua, gelombang petir kedua juga sudah berakhir. Dia sebenarnya baik-baik saja, ini. Mungkinkah petir ini palsu? Ya Tuhan, dua gelombang petir, dia melewati kedua gelombang itu. Di tengah kerumunan, yang ada hanya keterkejutan dan keheranan. Tidak ada emosi lain. Melihat Wang Chen dengan santai membubarkan sambaran petir, melihat Wang Chen baik-baik saja, dan melihat Wang Chen terus menciptakan keajaiban, semua orang ketakutan. Pada saat ini, di mata mereka, Wang Chen bahkan lebih menakutkan daripada Iblis. Mereka yang sebelumnya menyimpulkan bahwa Wang Chen telah membubarkan gelombang petir pertama hanya karena keberuntungan, kini tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, mereka menutup mulut karena terkejut, dan yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagus, hahaha, bagus sekali. Di antara kerumunan, orang yang paling bahagia adalah tetua sekolah Sing Chen. Semua kekhawatiran mereka sebelumnya lenyap saat ini. Penampilan luar biasa Wang Chen membuat mereka merasa sangat riang. Mengabaikan tatapan orang-orang di sekitar mereka, mereka tertawa terbahak-bahak. Memiliki murid Iblis seperti itu jelas merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan bagi sekolah Sing Chen. Masih ada gelombang petir ketiga. Dia pasti tidak bisa menahan gelombang petir ketiga. Ya, pasti itu. Benar, gelombang petir ketiga sepuluh kali lebih kuat dari gelombang kedua. Sekarang Wang Chen terluka, gelombang petir ketiga pasti akan membunuhnya. Lihat saja, Wang Chen pasti akan mati. Di hadapan keagungan Wang Chen, segera, orang-orang ini mulai mengharapkan gelombang petir ketiga. Kekuatan gelombang petir ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Tidak ada yang percaya bahwa Wang Chen mampu menahan gelombang petir ketiga seperti ini. Sementara itu, di tengah kerumunan, Wang Chen memasang ekspresi serius saat ini. Kekuatan etiril di tubuhnya melonjak, melahap kekuatan petir. Kresek, kresek. Serangkaian suara berderak terdengar. Di bawah rangsangan kekuatan guntur dan kilat, energi di dalam tubuh Wang Chen terus bangkit. Kekuatannya berangsur-angsur membaik, potensinya dirangsang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, dengan mengandalkan kekuatan tubuh astral, Wang Chen dengan cepat melahap kekuatan bintang-bintang di sekitarnya, membantu menyembuhkan luka di tubuhnya, terutama luka dalam akibat guncangan. Melihat awan gelap yang bergulung dengan keras di langit, ekspresinya menjadi lebih serius. Gemuruh. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi, seluruh tanah bergetar, dan gelombang petir ketiga tiba. Gelombang petir ketiga dibagi menjadi tiga gelombang, dan setiap gelombang berisi empat baut. Melihat empat sambaran petir yang menyambar ke arahnya, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Senjata kekuatan elemental. Menghadapi gelombang petir ketiga, Wang Chen mengeluarkan senjata kekuatan unsurnya. Seni rahasia naga ilahi guntur ungu, tebasan kelima, tebasan surah. Dengan raungan marah, Wang Chen melambaikan senjata kekuatan unsur dan menebas ke arah petir. Cahaya merah melintas di langit, menyebabkan udara terdistorsi dan mengeluarkan suara mendesis. Ledakan. Di bawah suara gemuruh, tiga sambaran petir berubah menjadi ketiadaan dan menghilang begitu saja. Of. Sementara itu, seluruh tubuh Wang Chen terlempar. Darah muncrat, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Pada saat yang sama, di bawah petir yang kuat, daging dan tulang Wang Chen mulai hancur. Gelombang petir ketiga akhirnya melukai Wang Chen dengan serius. Kali ini, anak ini pasti sudah mati. Of. Seorang Raja Beladiri berani bersikap sombong di sini. Bagaimana petir langit dan bumi bisa dengan mudah dilawan. Itu benar, bahkan seorang Raja Beladiri berani menyinggung otoritas surgawi. Dia hanya mendekati kematian. Of. Mari kita lihat betapa sombongnya dia sekarang. Sekolah Sing Chen akan mengumpulkan mayatnya. Melihat tubuh Wang Chen hancur, memperlihatkan tulang putih mengerikan di bawah kulitnya, semua orang dalam jarak seribu meter mencibir. Wang Chen telah menjadi duri di pihak mereka karena dia telah memperoleh bayi reinkarnasi. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Sekarang petir langit dan bumi telah membunuhnya. Itulah yang diinginkan semua orang. 528 Anak ini, di antara kerumunan, orang-orang dari sekolah Sing Chen, Dongfang Niu Hao, dan Patriar Peribulu mengerutkan kening dan mulai khawatir. Apakah dia masih bisa bertahan? Pada saat yang sama, di antara orang-orang dari Istana Awan Ungu, mata Han Yuksuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menutup mulutnya rat-rat dan bertanya pelan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Berapa banyak rasa sakit yang diderita Wang Chen saat itu? Sulit baginya untuk membayangkannya. Namun, Wang Chen tidak bersuara. Ini membuat Han Yuksuan semakin terkejut. Kehidupan seperti apa yang dia jalani beberapa tahun terakhir ini? Berapa banyak hal yang dia alami untuk membentuk ketekunan seperti itu? Tubuh bintang, tak terbatas dan tak terbatas, perbaiki. Saat semua orang merasa sombong dan khawatir, mereka mendengar raungan marah Wang Chen. Dengan raungan ini, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh Wang Chen dan mulai memperbaiki tubuh fisiknya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia merekonstruksi tubuh fisiknya? Dia benar-benar dapat merekonstruksi tubuh fisiknya. Teknik budidaya macam apa ini? Bagaimana dia bisa begitu jahat? Kali ini, melihat Wang Chen benar-benar mulai merekonstruksi tubuh fisiknya, orang-orang yang baru saja menyombongkan diri hampir menatap keluar. Sepengetahuan semua orang, merekonstruksi tubuh fisik seseorang adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan ketika seseorang mencapai alam sage. Begitu seseorang menjadi seniman bela diri suci dan masuk ke dalam jajaran sage, seseorang akan mampu menyerap energi primordial langit dan bumi dan merekonstruksi tubuh fisiknya. Selama ada waktu dan kondisi yang cukup, para sage dapat terus-menerus merekonstruksi tubuh fisik mereka. Ini juga merupakan hal yang paling menakutkan tentang sage. Namun, bahkan para sage pun akan kesulitan untuk merekonstruksi tubuh fisik mereka dalam kondisi seperti itu. Bagaimanapun, kondisinya terlalu keras. Terlebih lagi, masuk ke dalam jajaran sage hanya akan memungkinkan mereka untuk merekonstruksi tubuh fisik mereka. Jalan masih panjang sebelum mereka dapat merekonstruksi tubuh fisik mereka dengan mudah. Namun, Wang Chen. Lebih penting lagi, Wang Chen hanyalah seorang prajurit raja saat ini. Bagaimana seorang imperial martial artis dapat merekonstruksi tubuh fisiknya? Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan yang masuk akal, yaitu Wang Chen memiliki teknik kultivasi yang sangat menakutkan. Mendengar hal ini, semua orang memandang Wang Chen dengan tatapan yang lebih serius. Seorang jenius, bakat yang luar biasa, memiliki teknik budidaya yang aneh dan mendapatkan benda spiritual tingkat bumi, seperti apa masa depannya. Tidak ada yang berani membayangkannya lagi. Namun, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara rekonstruksi tubuh fisik Wang Chen saat ini dan apa yang disebut rekonstruksi tubuh fisik sage. Star tempering bodi hanya dapat memperbaiki, tidak dapat merekonstruksi. Masih ada kesenjangan besar di antara keduanya. Tentu saja, saat ini, Wang Chen secara alami tidak mengetahui hal ini. Tulangnya terlihat, dan dagingnya rusak. Wang Chen diserang oleh rasa sakit yang luar biasa. Meskipun tubuh Wang Chen ditempa oleh bintang-bintang, tingkat pemulihan tubuhnya tidak dapat mengimbangi kerusakan yang dideritanya. Gemuruh. Gelombang kedua petir kesusahan turun pada saat ini. Ekspresi Wang Chen serius saat melihat ini. Dia teringat akan pil seriburoh yang diberikan Dong Fang Miu Hao kepadanya sebelumnya. Memikirkan hal ini, matanya mengeras. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menelan pil seriburoh. Pil seriburoh adalah pil yang dimurnikan dari ribuan tanaman obat yang berharga. Itu sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Itu bahkan lebih kuat dari susu lonceng, yang dikenal sebagai obat penyembuhan ilahi. Saat pil seriburoh memasuki perutnya, aura agung dan lembut dihasilkan. Aura lembut itu mengalir melalui anggota badan dan tulangnya dalam sekejap mata. Ia mulai memperbaiki tubuh Wang Chen dari dalam ke luar. Kekuatan bintang mengalir dari luar ke dalam, dan pil seriburoh mengalir dari dalam ke luar. Dengan keduanya saling melengkapi, tingkat pemulihan tubuh fisik Wang Chen akhirnya menyamai kecepatan luka-lukanya. Melawan dunia Sambil mengaum, Wang Chen sekali lagi menyerbu ke depan untuk menghadapi gelombang petir yang kuat ini. Gemuruh Saat langit dan bumi berguncang, Wang Chen bertabrakan dengan petir. Dalam sekejap, petir ungu menutupi seluruh tubuh Wang Chen. Energi yang menakutkan dan brutal itu seperti ribuan pisau yang mulai mengelupas tubuh Wang Chen lapis demi lapis. Di bawah efek ganda kekuatan bintang dan pil seriburoh, daging dan tulang Wang Chen terus terpisah. Ah! Pada saat ini, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Bahkan dia tidak bisa menahan rasa sakit seperti ini lagi. Anak kecil, giliranmu, lakukan dengan baik. Tepat pada saat ini, suara keras Ling San terdengar di telinga Flaming Moon. Mengaum Mendengar kata-kata Ling San, mata Flaming Moon bersinar dengan cahaya ungu. Sambil mengaum, ia membuka mulutnya dan menerkam ke arah Wang Chen. Dalam sekejap, kekuatan isap yang kuat dihasilkan. Kekuatan petir yang menutupi tubuh Wang Chen seperti baju besi mulai diserap oleh Flaming Moon. Flaming Moon mulai berbagi beban kesengsaraan petir Wang Chen. Wang Chen sangat terkejut dengan tindakan ini. Dia tidak menyangka Flaming Moon mampu menyerap kekuatan kesengsaraan petir. Bukan hanya Wang Chen, tapi semua orang di luar pun gempar. Situasi mengejutkan terjadi silih berganti, menyebabkan mereka terdiam. Dengan bantuan Flaming Moon, gelombang petir kedua menghilang. Sementara itu, Wang Chen memanfaatkan setiap detik untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan kekuatan petir yang mengalir ke tubuhnya. Pada saat ini, dengan pemasukan energi petir, sejumlah energi yang tidak diketahui di tubuh Wang Chen telah terbangun. Suara berderak terdengar terus-menerus. Seniman bela diri peringkat empat puncak. Benar sekali, dengan kebangkitan energi ini, Wang Chen telah mencapai puncak seniman bela diri peringkat empat dan hanya selangkah lagi dari seniman bela diri peringkat lima. Gemuruh. Tepat pada saat ini, di atas langit dan bumi, gelombang petir terakhir meledak. Empat sambaran petir terakhir justru menunjukkan bekas warna putih. Ini sudah mendekati warna gelombang kedua kesengsaraan petir. Dibandingkan dengan petir ungu, kekuatannya jauh lebih kuat. Dengan timbulnya gelombang energi ini, langit dan bumi dibayangi, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Langit suram, angin bertiup, gunung dan bumi berguncang, dan kekuatan langit dan bumi menyebar ke seluruh pegunungan seratus ribu. Melihat gelombang petir ini, mata Wang Chen memancarkan sedikit tekat. Tubuhnya masih dalam proses pemulihan dengan cepat. Dia memegang senjata energi esensi di tangannya dan dengan berani menghadapinya secara langsung. Keterampilan garis keturunan bawaannya, frenzit battling the world, ditampilkan sekali lagi. Kekuatan gelombang kesengsaraan petir ini sudah begitu kuat sehingga tidak banyak seniman bela diri yang berani menghadapinya secara langsung. Namun, Wang Chen menghadapinya secara langsung. Yang diandalkan adalah agresivitas mantra naga kekaisaran, teror penyempurnaan tubuh bintang, kemampuan pemulihan tubuh bintang, dukungan pil semua roh, dan kemampuan unik roh primordialnya untuk menyerap guntur dan kilat. Dia ingin menerobos. Manfaatkan kesempatan ini untuk menerobos kejajaran seniman bela diri peringkat 5. Istirahatlah untukku. Sambil mengaum, Wang Chen tiba-tiba menghadapi petir. Suara mendesing. Gemuruh. Kresek. Serangkaian suara gemuruh terdengar terus-menerus. Di tengah petir putih keunguan, Wang Chen diselimuti seluruhnya. Energi kekerasan membentuk gelombang besar dalam pemboman tersebut dan menghilang ke segala arah. Kemanapun gelombang kejut energi lewat, semua makhluk hidup dalam radius 100 meter musnah. Pepohonan dan batu besar menjadi debu dan menghilang tanpa bekas. Auman-auman-auman. Deru Flaming Moon bergema di langit dan bumi, membawa keagungan yang tiada taraf. Energi petir yang menyelimuti Wang Chen membentuk seberkas cahaya dan langsung ditembakkan ke mulut Flaming Moon, ditelan olehnya. Meski begitu, rasa sakit yang dialami Wang Chen dalam petir masih menyayat hati. Di bawah energi yang mendominasi dan tak terbatas ini, kulit dan dagingnya terus-menerus terkelupas. Pada saat yang sama, kekuatan bintang dan hasil obat dari miriat spirit pil juga terus membantu memperbaiki dagingnya. Namun, perbaikan seperti itu tidak dapat dilakukan saat ini. Darah terus mengalir, dan Wang Chen menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, dia menahan rasa sakit dan mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan petir dengan gila-gilaan. Roh primordial, meridian darah, jiwa, dan kekuatan batin sejati, keempatnya menyerap dan memperkuat energi. Keresek. Gelombang energi mulai meletus, dan kekuatan Wang Chen juga meningkat pesat. Saat ini, pemandangan hening. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kekuatan petir, melihat sosok samar yang muncul. Ini adalah gelombang terakhir dari kekuatan petir. Bisakah dia benar-benar bertahan? Jika dia bisa. Mengaum. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, di bawah hirup pikup melahap flaming moon, kekuatan petir di sekitar Wang Chen mulai melemah. Saat berikutnya, sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Hua, ketika mereka melihat dengan jelas sosok yang muncul, semua orang terkejut dan terkejut. Saat ini, tubuh Wang Chen berada dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan dengan kekuatan bintang dan pil roh segudang, tubuhnya masih rusak parah. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan darah hitam legam menutupinya. Dia tampak seperti tumpukan arang. Apakah dia mati? Apakah dia mati? Apakah dia telah dihancurkan oleh kesengsaraan petir surgawi? Mati? Dia sudah mati. Hahaha, aku tahu itu. Bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan petir surgawi? Benar. Bagaimana mungkin orang yang menentang surga bisa mendapatkan akhir yang baik? Bagus. Haha, ini saat yang tepat untuk menghancurkannya beserta janin rohaninya. Huff, mencoba melawan kekuatan jalan surgawi dengan tubuh fisiknya. Akan aneh jika orang seperti dia tidak mati. Setelah beberapa saat, semua orang pulih dari keterkejutannya dan menjadi gaduh. Suara-suara mengejek dan menyombongkan diri memenuhi seluruh tempat. Nak, orang-orang dari sekolah Singchen dipenuhi dengan kesedihan saat mereka berteriak dengan keras. Ini karena pada saat ini, tidak ada yang bisa merasakan nafas kehidupan keluar dari tubuh Wang Chen. Sepertinya dia benar-benar mati. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh sekolah Singchen. Nak, Dongfang Niu Hao juga cemas dan hendak bergegas maju. Apakah Wang Chen benar-benar mati? Dia tidak mempercayainya. Bagaimana anak ini bisa mati dengan mudah? Tunggu, anak ini, belum mati. Saat Dongfang Niu Hao hendak bergegas maju, leluhur bulu peri menariknya kembali dan berkata dengan suara rendah. Tidak mati. Dongfang Niu Hao bingung saat mendengar kata-kata leluhur peri bulu. Dia memandang Wang Chen dengan hati-hati. Ya, sepertinya dia belum mati. Kalau tidak, mengapa binatang iblisnya masih menjaganya tanpa bergerak? Kehidupan mereka terhubung. Jika dia mati, bahkan jika Flaming Moon tidak mati, dia akan mendapat serangan balik dan cedera yang parah. Gemuruh. Tepat pada saat ini, saat semua orang sedang bersuka cita atas kemalangan yang dialami oleh Oriental Niu Hao, dan saat Oriental Niu Hao merasa ragu, sebuah ledakan keras terdengar. Sumber suara keras ini adalah tempat Wang Chen berada. Disitulah Wang Chen berubah menjadi arang. Setelah suara gemuruh, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa semua energi nema di dunia berkumpul menuju tumpukan minuman bersoda yang telah diubah oleh Wang Chen, memicu angin kencang. 529 Setelah ledakan, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa semua energi di dunia berkumpul menuju tumpukan arang yang dibentuk Wang Chen, memicu hembusan angin kencang. Retak. Retak. Saat berikutnya, di bawah pengumpulan energi yang gila-gilaan, suara retakan terdengar dari arang. Kemudian, di bawah tatapan tercengang orang banyak, tumpukan arang mulai berjatuhan sepotong demi sepotong, terkelupas sepotong demi sepotong. Bas. Dengungan lembut terdengar di langit, seperti suara sansekerta, membuat semua orang merasa nyaman. Pada saat yang sama, lampu merah meledak, diikuti oleh dua, tiga. Saat arangnya terlepas, lampu merah mulai muncul dari celah dan meluas. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam sekejap, lampu merah berubah menjadi naga ilusi yang tak terhitung jumlahnya, mengaum di langit dan melihat ke bawah ke daratan. Ya Tuhan, apa, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Mungkinkah Wang Chen belum mati? Dia. Melihat semua ini, wajah orang-orang yang tadi sombong langsung menegang. Pada saat ini, kekuatan hidup yang agung menyelimuti mereka, mengejutkan semua orang. Itu benar, itu adalah kekuatan hidup, kekuatan hidup Wang Chen. Wang Chen belum mati. Hahaha, aku tahu, anak ini tidak akan mati begitu saja. Dongfang Miuhau tertawa terbahak-bahak dengan wajah bangga. Retak, 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 retak. Suara retakan yang tajam menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, arang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Di dalam lampu merah, samar-samar ada sosok yang terlihat bergerak. Seniman bela diri tingkat raja peringkat lima, selesai. Setelah menyatu dengan sambaran petir terakhir di tubuhnya, Wang Chen telah mencapai puncak seniman bela diri tingkat raja peringkat empat. Dengan suara gemuruh, ribuan energi di tubuhnya akhirnya meledak. Di tengah raungan, aura Wang Chen terus meningkat. Dia akan menerobos. Bagaimana mungkin, dia benar-benar akan menerobos. Sungguh orang yang menentang surga. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan berhasil menerobos. Apa yang terjadi? Apa kita sedang bermimpi? Bagaimana seseorang bisa menerobos setelah melalui kesengsaraan yang menantang surga? Tidak apa-apa kalau dia belum mati, tapi sebenarnya dia ingin meningkatkan kekuatannya. Mungkinkah dia anak haram seorang dewa? Dalam sekejap, semua orang yang hadir terkejut saat merasakan aura yang kuat. Dia sangat terkejut. Benar sekali, aura mendominasi ini sangat kentara dan jelas. Wang Chen hendak menerobos. Tidak apa-apa kalau dia tidak mati, tapi sekarang dia akan menerobos. Akibat seperti itu sangat berdampak pada saraf setiap orang, berdampak pada hati setiap orang, dan membuat mereka memiliki keinginan untuk mati. Bagaimana bisa ada kesenjangan yang begitu besar antar manusia? Seseorang yang menentang surga benar-benar dapat menggunakan kesengsaraan guntur untuk menerobos. Sungguh sulit dipercaya. Namun, inilah yang sedang dilakukan Wang Chen saat ini. Di bawah letusan seluruh energi di tubuhnya, langit dipenuhi dengan auman naga dan harimau. Setelah aura Wang Chen naik ke puncak, seolah-olah alam semesta telah meledak. Di tengah raungan, Wang Chen akhirnya masuk ke jajaran seniman bela diri Raja Rilem peringkat 5. Lampu merah berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan Wang Chen berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi seperti dewa perang. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah iblis seolah dia tak terkalahkan. Auman, auman, auman. Merasakan kemajuan Wang Chen, Flaming Moon meraung dengan ganas, penuh kegembiraan. Chen, aku akan maju juga. Aku bisa merasakannya. Aku bisa menyempurnakan bagian terakhir dari kekuatan surah dan kekuatan guntur dan petir. Kali ini, aku akan bergegas ke jajaran Raja peringkat 5 seniman bela diri dunia nyata. Pada saat yang sama, suara Flaming Moon terdengar di benak Wang Chen. Mendengar ini, sedikit kegembiraan melintas di mata Wang Chen. Dia tidak menyangka Flaming Moon akan maju lagi. Pada saat yang sama, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dari lava hingga api sejati matahari, lalu kekuatan vital, dan sekarang kekuatan guntur dan petir, energi apalagi yang dapat ditelan oleh Flaming Moon. Wang Chen penuh rasa ingin tahu. Dia semakin penasaran dengan identitas Flaming Moon. Bahkan Lin Zhan tidak tahu identitasnya. Monster macam apa itu? Sebenarnya ada keberadaan yang mengerikan di daratan. Monster seperti itu benar-benar menantang surga. Haha, nak, bagus, sangat bagus. Hehe, Anda telah memperoleh reinkarnasi baru lahir dan mencapai terobosan. Sangat bagus. Suara bersemangat Lin Zhan terdengar tepat pada waktunya. Kali ini, Wang Chen telah membunuh dua burung dengan satu batu dan mendapatkan semua manfaatnya. Sementara Wang Chen diam-diam bersuka cita, anehnya orang-orang dari berbagai sekte di kejauhan terdiam. Mereka saling memandang dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Suasana menjadi menindas. Wang Chen, mati. Pada saat ini, raungan marah datang dari belakang Wang Chen. Saat berikutnya, aura tajam tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. Merasakan aura dingin dan tajam menerkam ke arahnya, sinar dingin melintas di mata Wang Chen. Pada saat ini, orang yang menerkam ke arah Wang Chen adalah pria berkulit putih dari carefree sek. Pada saat ini, pria bermata putih itu dipenuhi amarah dan kebencian. Dia ingin membunuh Wang Chen. Wang Chen, Wang Chen terkutuk ini benar-benar merebut reinkarnasinya yang baru lahir. Untuk item ini, dia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke perbatasan utara dari daratan tengah dan meminjam kekuatan sekte carefree untuk datang ke tempat ini, dengan harapan dapat menaklukkan reinkarnasi yang baru lahir. Namun, karena Han Yuksuan, dia gagal. Dia ingin membunuh Han Yuksuan, tetapi Wang Chen memblokirnya dan bahkan melukainya. Ini tidak bisa ditoleransi. Hanya dengan membunuh Wang Chen, dia bisa menghilangkan amarah di hatinya. Reinkarnasi baru lahir hanya bisa diperoleh-olehnya. Jika dia tidak dapat memperolehnya, dia harus menghancurkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri peringkat lima seperti Wang Chen? Dia ingin membunuhnya dan menghancurkan reinkarnasi baru lahir yang tidak dapat dia peroleh. Baru saja, dia dipaksa mundur ratusan meter oleh kekuatan kesengsaraan Guntur. Sekarang kekuatan kesengsaraan Guntur telah hilang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Melihat Ria berbaju putih menyerbu ke arahnya, mata Wang Chen bersinar dengan kilatan dingin saat dia berteriak, kamu mendekati kematian. Flaming Moon, bunuh dia. Dia kemudian menginstruksikan Flaming Moon. Mengaum. Mendengar perintah Wang Chen, cahaya ungu melintas di mata Yan Yue dan sosoknya tiba-tiba meledak ke depan. Dengan suara gemuruh, sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Saat berikutnya, dia muncul di samping Kaisar Beladiri dalam sekejap mata. Bukankah Kaisar Beladiri peringkat satu adalah hal yang mudah bagi Flaming Moon? Terlebih lagi, dia adalah seorang artis Beladiri Kaisar peringkat satu yang terluka. Sambil mengaum, Flaming Moon membuka mulutnya dan menggigit pria itu. Enyahlah, makhluk jahat, melihat Flaming Moon menerkam ke arahnya, ekspresi pria itu menjadi dingin saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Flaming Moon. Mengaum. Mata Yan Yue bersinar dengan cahaya dingin ketika dia melihat telapak tangan pria itu menyerang. Dia membuka mulutnya dan langsung menelan intisari-intisari hijau yang ditembakkan lawannya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menggigitnya. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar saat salah satu lengan pria itu digigit oleh Flaming Moon. Dia telah meremehkan kemampuan melahap Flaming Moon dan Flaming Moon. Mencoba menghentikan Flaming Moon dengan primordial ki. Bukankah itu berarti mencari kematian? Bagi Flaming Moon, ini tidak lebih dari camilan kecil. Darah segar muncrat saat pria itu berguling-guling di tanah dan meratap. Melihat ini, semua orang di belakang ketakutan dan mulut mereka bergerak-gerak. Binatang iblis ini, sebenarnya, melukai kaisar bela diri peringkat satu begitu saja. Yang lebih menakutkan adalah ia benar-benar menelan primordial ki. Binatang pemakan macam apa itu? Mungkinkah itu adalah binatang pemakan peringkat tujuh yang bermutasi? Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dan tatapan mereka menajam. Bakat Wang Chen, kekuatan Wang Chen, harta karun spiritual tingkat bumi Wang Chen, dan binatang iblis seperti itu. Kombinasi ini membuat mereka merinding. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dan sedikit mengangguk. Mereka telah mencapai kesepakatan. Saat berikutnya, mereka perlahan mendekati Wang Chen. Mengaum. Namun, Flaming Moon mengeluarkan raungan marah dan menggigit leher pria itu. Makhluk jahat, beraninya kamu. Melihat Flaming Moon ingin membunuh pria berbaju putih, semua orang dari carefree sec menjadi marah dan berteriak keras. Pada saat berikutnya, dia berlari ke depan untuk memblokir serangan itu. Huh, menurutmu kamu mau pergi ke mana? Namun, saat orang-orang dari carefree sec menyerang ke depan, dua sosok melintas dan menghalangi jalan mereka. Mereka adalah dua tetua dari sekolah Xing Chen. Melihat kedua tetua sekolah Xing Chen, ekspresi tetua sekte riang menjadi gelap saat dia berteriak dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Pria berkulit putih itu tidak bisa mati. Semua orang di carefree sec tahu betul betapa mulianya statusnya. Jika pria berkulit putih ini mati, tidak hanya sekte carefree, tetapi seluruh perbatasan utara akan berada dalam masalah. Apa yang kita lakukan? Huh, beraninya kamu menyinggung sekolah Xing Chen kami. Mati, penatua agung mendengus dingin. Jelas sekali, dia mendukung Flaming Moon dalam membunuh pria berkulit putih. Kamu mendekati kematian, penatua sekte carefree berteriak dengan marah memikirkan kekuatan di balik pria berkulit putih. Mencari kematian, haha, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Anda mampu, datanglah kepada kami, sekolah Xing Chen akan menerima Anda. Tetua kedua mendengus dingin. Tidak, aku tidak ingin mati. Ah, kamu akan menyesali ini. Sekolah Xing Chen, Wang Chen, aku ingin kamu mati bersamaku. Pada saat ini, raungan memilukan dari pria berbaju putih itu terdengar. Itu sangat melengking dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Kemudian, suaranya berhenti tiba-tiba, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kepalanya dipenggal oleh Flaming Moon. Seketika, darah muncrat, dan dia tidak lagi hidup. Adegan berdarah ini menyebabkan semua orang yang hadir terkesiap tanpa sadar. Sekolah Xing Chen memang kejam. Ah, ah, kamu sudah selesai, sekolah Xing Chenmu sudah selesai. Penatua Sekte Carefree menjerit histeris ketika dia melihat pria itu terbunuh. Pada saat yang sama, setelah kematian pria itu, ekspresi semua orang yang hadir menjadi dingin setelah beberapa saat terkejut. Kemudian, aura dingin dan serius muncul. Adegan itu menjadi sunyi. Situasi ini secara alami diperhatikan oleh semua orang, dan ekspresi semua orang dari Sekolah Xing Chen berubah serius. Mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang dari Carefree Sec. Di bawah pimpinan tetua agung dan tetua kedua, mereka dengan cepat mendekati Wang Chen. Pada saat yang sama, di baskom yang berantakan, tawa jahat Lin Zhan datang dari lubuk hati Wang Chen. He he, nak, orang-orang ini sepertinya tidak berperilaku baik. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Zhan, ekspresi Wang Chen berubah serius. Ekspresinya dingin dan serius. Pada saat ini, setelah mencapai kesepakatan, hampir seratus orang di kerumunan tiba-tiba berlari ke arah Wang Chen dan mengelilinginya. 530. Pada saat ini, setelah mencapai kesepakatan, hampir seratus orang di kerumunan tiba-tiba berlari ke arah Wang Chen dan mengelilinginya. Saat melihat ini, wajah orang-orang dari Sekolah Xing Chen menjadi gelap. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tetua agung meneriaki orang-orang yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, semua orang dari Sekolah Xing Chen berkumpul di sekitar Wang Chen. Dalam sekejap mata, ratusan orang dari berbagai sekte mengepung sekelompok orang dari Sekolah Xing Chen. Huh, Wang Chen, serahkan janin spiritual langit dan bumi, lumpuhkan dantianmu, dan pergi. Aku akan menyelamatkan nyawamu, teriak sesepuh sekte carefree dari dalam kerumunan. Wajahnya dipenuhi kebencian dan kedinginan. Wang Chen tidak hanya merebut reinkarnasi baru lahir, tetapi dia juga membunuh pemuda berjubah putih. Memikirkan identitas pemuda berjubah putih dan situasi yang akan dihadapi sekte carefree, dia tidak sabar untuk membunuh Wang Chen. Itu benar, Wang Chen, serahkan janin spiritual langit dan bumi. Jika tidak, sekolah Xing Chen tidak akan bisa keluar dari pegunungan Siwan hari ini. Itu benar, serahkan janin spiritual dan lumpuhkan seni bela dirimu, dan kami akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Membunuh, membunuh, membunuh. Begitu tetua sekte carefree selesai berbicara, kerumunan bersorak. Seketika, suasana di pegunungan Siwan mencekam, dan bau mesiu memenuhi udara. Kamu mendekati kematian, tetua agung sekolah Xing Chen berteriak dengan marah. Di saat yang sama, wajah orang-orang dari sekolah Xing Chen berubah muram ketika mereka melihat ratusan orang mengelilingi mereka. Terutama Wang Chen. Ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, wajahnya menjadi lebih dingin. Seperti yang diharapkan, mereka menyerang. Melihat orang-orang ini dengan alis berkerut, semua orang dari sekte bintang menunjukkan ekspresi kebencian. Saat ini, musuh kuat sementara mereka lemah. Jika mereka benar-benar menyerang, kerugian sekolah Xing Chen tidak terbayangkan. Bahkan, mereka mungkin akan dimusnahkan. Huh, mencari kematian. Mari kita lihat apa lagi yang bisa dilakukan sekolah Xing Chen hari ini. Itu benar. Sekolah Xing Chen adalah sekte setan yang sesat, dan mereka kejam dan kejam. Bagaimana kita bisa membiarkan sekte seperti itu tetap ada? 30 tahun yang lalu, tidak menghancurkan fondasi sekolah Xing Chen dan membiarkanmu bertahan hidup adalah kesalahan terbesarku. Setiap orang berhak memusnahkan bidat dari sekte iblis. Huff. Saat ini, jika kalian semua tidak tahu apa yang baik bagi kalian, maka kami tidak keberatan memusnahkan iblis dan menegakkan keadilan. Dao Surgawi jelas. Bagaimana bisa membiarkan orang-orang dari sekte iblis menjadi begitu sombong? Sekolah Xing Chen haus darah dan membunuh orang yang tidak bersalah. Sekte iblis tidak akan mentolerir perilaku seperti itu. Janin spiritual langit dan bumi adalah objek spiritual langit dan bumi. Bagaimana bisa dikendalikan oleh sekte iblis? Kalau tidak, bagaimana bisa ada hari damai di perbatasan utara? Membunuh. Bunuh orang-orang ini dari sekte iblis. Untuk sesaat, kerumunan itu seperti serangan masa. Mereka memandang siswa sekolah Xing Chen dan meraung serempak. Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata itu. Orang-orang ini hanyalah sekelompok serigala berbulu domba. Mereka tidak memiliki keputusan akhir tentang siapa sebenarnya penggarap iblis. Setidaknya, sekolah Xing Chen ribuan kali lebih baik dari mereka. Orang-orang yang disebut orang sale ini, pada hari-hari biasa, tidak mengetahui hal-hal licik dan tidak berperasaan apa yang mereka lakukan. Sekarang, mereka keluar untuk menegakkan keadilan. Lelucon yang luar biasa. Lelucon yang luar biasa. Pada akhirnya, bukankah orang-orang ini ada di sini untuk bayi reinkarnasi? Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tentu saja ada alasan lain. Orang-orang ini takut dengan bakat Wang Chen. Kekuatan tempur, bakat, dan kemampuannya yang gila membuat orang-orang ini ingin membunuh Wang Chen dalam buayan. Bagaimanapun, banyak orang yang muncul kali ini berasal dari sekte yang mengepung sekolah Xing Chen lebih dari 30 tahun yang lalu. Orang-orang ini tidak ingin melihat sekolah Xing Chen tumbuh lebih kuat. Kali ini, kembalinya sekolah Xing Chen yang mendominasi telah membuat orang-orang ini merasa tidak nyaman. Mereka takut sekolah Xing Chen akan tumbuh lebih kuat dan membalas dendam pada mereka. Oleh karena itu, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan sekolah Xing Chen. Sekte Riang, Gunung Donglin. Bagus sekali. Saya, sekolah Xing Chen, akan mengingat Anda. Sungguh, Dao Surgawi, yang bagus. Saya ingin melihat betapa kurang ajarnya Anda. Sekolah Xing Chen akan menyelesaikan masalah denganmu. Kami akan menyelesaikan masalah dari 30 tahun yang lalu. Grand Elder berteriak dengan ekspresi dingin. Sekolah Xing Chen. Hahaha. Jangan khawatir, sekolah Xing Chen tidak punya banyak waktu lagi. Anda akan segera dimusnahkan. Kali ini, sekolah Xing Chen Anda pasti akan dimusnahkan, dan fondasi Anda akan hancur. Sekte Iblis seperti itu layak untuk dimusnahkan. Mendengar Grand Elder mengancam mereka dengan sekolah Xing Chen, tetua sekte carefree tertawa dingin. Akankah vaksi di belakangnya membiarkan masalah ini berhenti setelah membunuh pemuda berjubah putih itu? Belum lagi satu sekolah Xing Chen, bahkan sepuluh sekolah Xing Chen tidak akan mampu bertahan di bawah kemarahan orang-orang itu. Itu benar. Setelah kami memusnahkan kalian semua hari ini, kami pasti akan melakukan kunjungan ke sekolah Xing Chen di masa depan. Sekolah Xing Chen akan menghilang dari perbatasan utara. Para bidat sekte setan, mari kita menegakkan keadilan atas nama surga. Karena kedua belah pihak sudah tersingkir, orang-orang yang disebut orang benar yang hadir sudah habis-habisan. Jika akar ilalang tidak dihilangkan maka akan tumbuh kembali. Sekolah Xing Chen telah menanamkan rasa takut pada orang-orang ini hingga mereka ingin segera memusnahkannya. Dalam sekejap, situasi menjadi tidak terkendali. Kedua belah pihak bisa menyerang kapan saja. Melihat kekuatan sekutu dari tujuh sekte di depannya, aura Grand Elder tiba-tiba meledak. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat memusnahkan sekolah Xing Chen saya. Huff, kalian yang lemah ingin menghancurkan fondasi sekolah Xing Chen ku. Bermimpilah. Saat itu, seorang tetua dari gunung Donglin melangkah keluar dan menatap Wang Chen dengan dingin. Huff, Wang Chen, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Aura di sekelilingnya menekan Wang Chen. Mengaum. Merasakan ancaman pihak lain terhadap Wang Chen, Flaming Moon adalah orang pertama yang melompat keluar dan mengaum. Melihat ekspresi tegas orang itu, Wang Chen mendengus dingin, janin spiritual langit dan bumi diketahui oleh mereka yang ditakdirkan dengannya. Jika kamu ingin merebutnya, datanglah langsung padaku. Jangan coba-coba bersikap sok suci di sini. Gunung Donglin. Mereka hanyalah sekelompok orang munafik. Dulu ketika dia bersama keluarga Han, orang-orang dari Gunung Donglin telah melindungi keluarga Han. Selama abad pertengahan, mereka bahkan mencoba membunuhnya beberapa kali. Sekarang, mereka ingin merebutnya dari dia. Huff. Sekte seperti ini tidak ada bandingannya dengan sekolah Sing Chen. Bagus. Sangat bagus. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak memberi Anda kesempatan. Langit penuh belas kasihan, tapi ini adalah kesempatan Anda menyerah. Balasan Wang Chen membuat sesepuh gunung Donglin tertawa karena marah. Hentikan omong kosong itu. Bertarunglah. Penatua Agung berteriak ketika dia melihat orang-orang dari tujuh atau delapan sekte di depannya. Pada saat ini, selain sekte api berkobar, Sekolah Cahaya Bulan, Istana Langit Ungu, Kekaisaran Dali, Kerajaan Tianfeng, Kerajaan Bulan Azure, dan beberapa sekte kecil yang juga dikenal sebagai bidat iblis di perbatasan utara, sekte-sekte lainnya ikut serta dalam kecaman tersebut. Di luar arena, sekte-sekte yang tidak ikut mengutuk juga mempertahankan sikap netral. Mereka tidak membantu, juga tidak menambah hinaan pada luka. Lagi pula, mereka tidak perlu mengambil keputusan saat ini. Kamu memintanya. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Membunuh. Bunuh Wang Chen dan ambil kembali janin spiritualnya. Di perbatasan utara. Segera, Gunung Donglin dan sekte carefree memimpin sekte lainnya dan berteriak. Kemudian, mereka menyerang orang-orang dari sekolah Singchen. Dalam sekejap, bubuk mesiu tersulut dan terjadilah pertempuran besar. Udara dipenuhi aura pembunuh. Berhenti. Pada saat ini, saat kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertempuran, raungan kemarahan datang dari belakang. Rasanya seperti sambaran petir, menyebabkan darah semua orang mendidih. Patriark bulu abadi. Setelah mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat ke arah sekte api berkobar. Patriark bulu abadi. Itu benar, Patriark bulu abadilah yang menghentikan mereka. Pada saat ini, wajah Patriark bulu abadi muram. Dia perlahan berjalan ke arah kerumunan dan berkata, ini adalah wilayah sekte api berkobar. Jika kamu ingin bertarung, keluar dari sini dan bertarung. Sekte api berkobar tidak mengizinkan Anda melakukan sesuka Anda. Nada suara Patriark bulu abadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Patriark bulu abadi, orang-orang ini adalah bidat iblis dari bidat iblis. Setiap orang berhak menghukum mereka. Apakah Anda akan membantu mereka? Kata-kata Patriark bulu abadi membuat wajah orang-orang yang disebut orang benar berubah, dan mereka bertanya dengan cemas. Para bidat setan, saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Saya hanya tahu bahwa ini adalah wilayah saya. Wang Chen baru saja menggunakan ramuan roh tak terbatas dari sekte api berkobar dan berhutang budi pada kita. Jika kamu membunuhnya, siapa yang akan membalas budi ini? Patriark bulu abadi bertanya dengan dingin sambil menatap tajam. Saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap seorang ahli. Kepribadiannya jelas terukir dari cetakan yang sama dengan Dongfang Niu Hao. Saat ini, semua orang terdiam dan cemas. Menghadapi alasan seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang ini memperoleh harta spiritual dunia? Patriark bulu abadi, mohon pertimbangkan kembali. Jika aliran setan sesat ini dibiarkan berkembang, di masa depan, perbatasan utara akan berada dalam kesulitan, dan akan terjadi teror. Entah berapa banyak orang yang akan menderita. Tetua Sekte Carefree dengan cepat mengubah alasannya dan berkata dengan keras. Dia berjuang untuk itu. Dia harus menghancurkan orang-orang dari Sekolah Sincen. Ini akan menjadi penjelasan terhadap kekuatan itu. Dengan cara ini, Sekte Carefree juga dapat mengurangi sebagian tanggung jawab. Kesulitan. Pemerintahan teror. Huh, menurutmu itu mungkin. Jika mereka berani melakukannya, aku akan menghancurkan mereka. Ini bukan giliranmu. Anda ingin menghancurkan Sekolah Sincen. Kurang pengetahuan. Harta spiritual dunia adalah milik mereka yang ditakdirkan dan mampu. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kalian semua, minggir. Aku kesal hanya melihatmu. Siapapun yang berani bergerak, saya akan mengirimnya pulang dengan satu tamparan. Patriark bulu abadi mendengus tidak senang, tidak memberikan wajah apapun kepada orang-orang ini. Dalam sekejap, wajah semua orang menjadi jelek. Namun, melihat Patriark bulu abadi, mereka tidak berani mengatakan apapun. Inilah yang kuat. Ini adalah benua Tian Suan. Yang kuat dihormati, dan kekuatan adalah jalan yang harus ditempuh. Segala sesuatu yang lain hanyalah omong kosong asteris T. Di tengah kerumunan, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Matanya tegas. Kekuatan? Dia membutuhkan kekuatan. Keinginan untuk mengejar kekuatan membuat Wang Chen ingin menjadi lebih kuat. Huh, Sekolah Singchen, anggap dirimu beruntung kali ini. Sejak Patriark bulu abadi berbicara, saya akan membiarkan Anda hidup beberapa hari lagi. Setelah kompetisi perbatasan utara, sekarang saatnya Sekolah Singchen Anda binasa. Setelah beberapa saat, kelompok yang dipimpin oleh Dong Lin San dan Carefri Sek mendengus dingin. Di bawah paksaan dari Patriark bulu abadi, mereka hanya bisa memilih untuk melepaskan sementara harapan membunuh orang-orang dari Sekolah Singchen. Namun, mereka tidak menyerah. Godaan dari bayi reinkarnasi membuat mereka tidak mungkin menyerah. Kemampuan iblis Wang Chen dan kekuatan Sekolah Singchen membuat mereka tidak nyaman. Mereka harus disingkirkan.